Mbak Lug, ini sudah banyak peserta yang menunggu. Gimana nih? Di-shape saja, di-admit. Gimana Mbak Lug? Gimana Mbak Lug? Gimana Mbak Lug? Bisa terdengar suara saya? Testing, testing. Sekali ngetes, langsung ping. Terima kasih. 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 besok Bu. Jam? Belum tahu jamnya Bu. Wala padahal kita besok kan ada acara juga ya? Oh iya itu Bu ya. Ya acara nih Mbak Ica. Iya. Tapi belum di ini ya? Apa Bu? Belum ada jamnya besok? Iya Bu, belum tahu Bu jamnya. Kenapa juga kok 30 orang gitu banyak ya? Iya Bu, katanya Bu Dewi sama Pak Dedy juga. Terus invalid-nya kenapa gitu nggak dijelasin ya? Iya Bu, cuma bilang invalid doang. Ini Bu, narasumber apa saya langsung admit aja Bu? Nanti aja. Itu belakangan aja mungkin nanti peserta-peserta dulu, baru kalau sudah ini baru narasumbernya belakangan aja. Mungkin jam 9 kurang 5 atau 10 menit. iya Bu. Nanti yang mau share ini siapa ya? Saya Bu. Itu. Hah? Kamu? Saya. Oh iya. Ya udah. Pesertanya sudah banyak yang ini juga? Iya Bu, ini sudah ada yang nunggu. Oh ada berapa? Ada 26. Di sini 26. Ya kurang 15 menit, 5 menit lagi sudah dimasukin aja. Iya Bu. Kerja. Ya. selamat menikmati 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 Apa kabar, Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Pria hujan apa belum? Belum, Bu Dian. Nggak ada kebakaran hutan, kan? Alhamdulillah, sekarang nggak mungkin dikalahkan sama corona kali ya. Nggak ada kebakaran hutan, ya, Bu Dian. Iya. Bayu? Halo, Bayu. Iya, Bu. Sudah berapa pol tekes yang gabung, Bayu? Sudah ada 44, Bu. Dari berapa pol tekesnya? Ada yang nggak nulis pol tekes, ya, Bu. Jadinya nggak bisa ini. Ini siapa, siapa. Bapak-Ibu yang ini identitasnya, mohon ditulis nama pol tekesnya gitu. Supaya kita bisa mengidentifikasi. Diganti namanya, Bapak-Ibu. Bu Ita. Assalamualaikum, Bu Ita. Sibuk, ya? Eh, masih tak mute, lupa. Apa kabar, Bu Dian? Baik, Bu. Ibu di kantor atau di WFH? Di kantor. Oh, hari ini di kantor. Kami WFH, Bu. Oh, nge? Oh, kemarin saya, hari apa ya, kemarin tuh? Rebo, Rabu, WFH. Sambil itu, Bu, apa namanya? Aksesor BKD itu loh, kan dikasih penyegara. Ya. Ah, omert deh. Bu, ikut juga ya? Ikut. Berapa? Base 4 kemarin. Oh, iya. Karena kan sudah punya nira. Oh, gitu. Iya, iya. Sekarang urusannya Budian beda, ya. Iya, beda. Tukeran sama Pak Deddy. Nunggu dulu ya, Bu, ya, Bapak-Ibu. Iya, mongga. Tukeran sama Pak Deddy. Terima kasih. 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 Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Zoom meeting. terima kasih. Terima kasih. bersabar. Bersabar. terima kasih. 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 Satger, jadi Kepala Unit-Kepala Unit Perpustakaan dan juga Kepala Pusat Penjaminan Mutu ikut hadir, bisa bergabung dalam kegiatan pada hari ini. Sehingga meskipun saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID, semoga kita semua tetap diberikan semangat dan diberikan juga kesehatan kekuatan untuk dapat ikut mengembangkan pendidikan khususnya di bidang perpustakaan, sehingga kami perlu mengadakan rapat tindak lanjut dari rapat sebelumnya dengan Pak Sukrianto, pembahasan akreditasi perpustakaan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan metode webinar pada pagi hari ini. Bapak-Ibu sekalian mohon izin dalam proses ini nanti akan dilakukan penyampaian materi oleh pemateri dari Perpustakaan Nasional dan sudah hadir bergabung bersama kita sehingga diharapkan nanti mutu dan kualitas perpustakaan khususnya di institusi pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ini tidak lagi hanya sebagai pelengkap, tapi juga akan menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi institusi pendidikan itu sendiri, karena dengan adanya akreditasi dari Prodi dan institusi, maka Politeknik Kesehatan melalui perpustakaannya itu diharapkan menjadi kumpulan referensi bagi peserta didik maupun dari para dosen maupun tenaga kependidikan. Sehingga pemanfaatan perpustakaan ini akan menjadi lebih luas dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat umum. Sebagai informasi juga Bapak, ini sudah hadir perwakilan dari seluruh Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Sabang sampai Merauke. Kami ada 38 Poltekes dan diharapkan nanti dari pertumbuhan ini yang bertujuan untuk mengakreditasi perpustakaan sehingga dapat memenuhi standar untuk pelayanan mutu menjadi lebih bermanfaat dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Harapan umum dan secara khusus diharapkan nanti agar perpustakaan politik Kementerian Kesehatan ini menjadi lebih dikenal masyarakat, manakala akreditasi dari perpustakaannya itu sendiri tinggi dan juga otomatis dengan sendirinya Poltekes akan lebih menjadi dihormati dan diakui sebagai referensi untuk bidang kesehatan. Juga menjadi daya tarik tersendiri harapan kami bagi calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di Poltekes Kemenkes ini karena akreditasi dari perpustakaannya itu sendiri sebagai perwakilan atau salah satu jenis keunggulan dari Poltekes itu menandai bahwa Poltekes ini bukanlah sesuatu institusi pendidikan yang sembarangan tapi akan menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan yang berkualitas tentunya. Dan juga sebaliknya mahasiswa dari masyarakat akan berlomba-lomba untuk bisa mengikuti pendidikan atau mendaftar pada institusi pendidikan itu sendiri. Jadi diharapkan nanti dengan pertemuan ini akan ada gambaran dan informasi bagaimana mekanisme dan proses dari akreditasi perpustakaan itu sendiri sehingga nanti bagaimana juga Poltekes-Poltekes ini akan mengajukan usulan maupun pendampingan untuk akreditasi perpustakaan yang ada di institusi masing-masing. Sehingga diharapkan dan melalui pertemuan ini yang dianggap sangat penting menurut saya dan juga harus menaikkan citra perpustakaan itu sendiri menjadi pilot project untuk tahun 2021. Dan diharapkan nanti Poltekes-Kemenkes inilah yang akan menjadi pembangun atau penggerak utama untuk perpustakaan di institusi pendidikan itu sendiri. Mungkin itu awal yang bisa kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Nanti lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Kapus pada sambutan nanti setelah beliau ada kegiatan dan bergabung dengan kita semua. Mohon izin Pak Suprianto, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti diskusi bisa langsung dengan saat pemateri menyampaikan materi. Bukan begitu ya Pak? Siap, siap. Bapak-Ibu sekalian sebelum memulai acara dan kegiatan ini, agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai output yang diharapkan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan sampai selesainya acara ini dan terus mencapai apa yang menjadi tujuan dan harapan dari kegiatan ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin ya, robal alami. Terima kasih. Kami persilahkan Ibu Dian untuk memimpin selanjutnya. Mungkin dari Pak Suprianto untuk berkenan memberikan materi. Silahkan, Budian. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Bapak-Ibu sekalian mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja acara ini. Namun sebelumnya kami akan membacakan kurikulum Vitae dari narasumber kita. Nama izin Pak Pris, saya membacakan kurikulum Vitae dulu. Silahkan, Bu. Namanya beliau adalah Dr. Andes Suprianto MSI, nama lengkapnya. Tempat tanggal lahir di Nganjuk, 6 September 1966. Wah, Bapak Jawa Timur juga sama-sama saya, Pak. Beliau saat ini menjabat sebagai PLT Direktur-Direktorat Standardisasi dan Akreditasi di Perpustakaan Nasional. Alamat institusinya di Jalan Selalembaraya 28A Jakarta Pusat. Kemudian, izin saya ke sebelah dulu, Pak. Silahkan, Bu Dewi. Alamat rumah beliau, siapa tahu ada yang jalan-jalan ke Bogor, boleh mampir. Beliau ada di Jalan Vila Bogor Indah, Ciparingi, Bogor Utara. Baik, mungkin kami persilakan Pak Suprianto untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih, Bu Dian Arief, sebagai moderator untuk hari ini. Mohon izin, Ibu, saya diberi waktu berapa menit untuk pemaparan? 30 menit ya, Pak, ya. Nanti mungkin banyak tanya-jawab, barangkali begitu, ya. Siap, siap, siap. Silahkan, Bapak. Baiklah, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kemenkes, yang dalam hari ini mungkin beliau belum bisa bergabung, Bapak Dr. Sugianto, SPT. Yang kami hormati, Ibu Dian, selaku dari Pusdik, Ibu Dewi Noraini, Bapak-Ibu peserta pertemuan virtual akreditasi perpustakaan di lingkungan Kemenkes, di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan, Bapak-Ibu Kepala Perpustakaan Poltekes, Bapak-Ibu sebagai Kepala, ada beberapa, sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, pertama-tama marilah kita pancatkan puji sukur, Alhamdulillah pada pagi hari ini. Kita diberi kesehatan, keselamatan, sekaligus kita diberi waktu dan kesempatan untuk bertemu bertatap muka meskipun melalui aplikasi virtual. Bapak-Ibu yang kami hormati, tentu kami dari Perpustakaan Nasional sangat menyambut baik atau mengapresiasi dari inisiasi dari Pusdik SDM Kesehatan untuk mengumpulkan dari teman-teman Poltekes, ada 38 satker Poltekes di seluruh Indonesia, khususnya dari Kepala Perpustakaan dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu. Dan sebetulnya kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan. Di minggu kemarin, kami dengan cacaran di Pusdik SDM Kesehatan Kemenkes juga sudah ada brainstorming tentang akreditasi perpustakaan dan dilanjutkan ke hari ini kepada teman-teman di Poltekes Kesehatan. Memang ada beberapa Poltekes yang sudah kami lakukan akreditasi, ada di Rio, Puiwi. Kemarin juga kami dengan Poltekes Semarang ada webinar, kebetulan beliau kerjasama dengan IPI Jawa Tengah untuk webinar akreditasi perpustakaan. Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk pagi hari ini materi saya adalah proses akreditasi perpustakaan perkuan tinggi. Mohon icin, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Suprianto, saya di perpustakaan nasional dipercaya oleh pimpinan sebagai PLT Direktur-Direktura Standarisasi Akreditasi. Kebetulan unit Eselon 2 ini tahun ini baru dibekarkan sebelumnya kegiatan akreditasi ada di Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca. Tahun ini dari Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca ada Mekar, ada 4 Eselon 2. Salah satunya adalah Direkturat Standarisasi dan Akreditasi. Saya di perpustakaan nasional di Salimbaraya, di Gedung D, lantai 6. Silahkan Bapak-Ibu kalau ke Jakarta bisa sharing ke kami ke perpustakaan nasional. Next, untuk kegiatan akreditasi, memang beberapa kementerian atau lembaga termasuk yang ada pergeruan tinggi juga sudah mulai ada perhatian, ada komitmen dari lembaga maupun kementerian untuk pengembangan perpustakaan sehingga bisa diakreditasi. Salah satunya memang Kemenkes termasuk ada beberapa Poltekkes dan beberapa di pergeruan tinggi swasta ada Stikes juga beberapa sudah melakukan akreditasi seperti ada di Stikes Yatsi di Tangerang, terus juga ada di Kementerian Dalam Negeri, ada IPDN, ada STPDN, juga sudah mulai banyak yang diajukan diakreditasi ke kami. Dari Kementerian Perhubungan juga ada Politeknik Ilmu Pelayaran, ada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, ada di BI, BI itu ada beberapa perwakilan BI di Kabupaten, Kota, dan Provinsi, ada 68 perwakilan BI yang sudah kita akreditasi hampir separuh atau hampir sekitar 40 perwakilan BI sudah kita akreditasi dan di Kementerian Pertahanan ada Universitas Pertahanan juga sedang proses untuk kita akreditasi. Bapak-Ibu yang kami hormati, akreditasi ini ke depan sangat-sangat penting karena inilah dari kualitas penyelenggaraan perpustakaan atau kinerja Bapak-Ibu sebagai pengelola perpustakaan ada pengakuan dari perpustakaan nasional. Dan kami secara nasional bahwa akreditasi ini juga salah satu tolak ukur untuk indeks literasi masyarakat. Dan kami perpustakaan nasional sudah kerjasama dengan Kemenpan maupun Kementdakri bahwa salah satu tolak ukur dari kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota salah satu ukurnya adalah perpustakaan terakreditasi. Dasar utama kegiatan akreditasi adalah Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan di mana di Pasal 17 dan Pasal 18 bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Dan dasar lain ada Undang-Undang 20 tahun 2014 tentang pedoman mekanisme yang terkait dengan akreditasi dan standarisasi ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah di mana dijelaskan di PP 24 tahun 2014 maupun di PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah bahwa ada pembagian wursan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Kota di bidang perpustakaan. Next Bapak-Ibu, kalau kita sebelum kita bicara ke akreditasi ada beberapa pengertian perpustakaan khususnya kita mengacu ke regulasi yang ada yaitu di Undang-Undang 43 tahun 2007 bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi pendidikan, penelitian, pelistarian, informasi, dan rekreasi. Dari pengertian ini yang bisa kita ambil salah satu kesimpulannya bahwa perpustakaan sebagai institusi atau sebagai lembaga yang secara hukum diakui keberadaannya melalui SK pendirian. Jadi kalau berkluan tinggi nanti silahkan kalau include dari pendirian berkluan tingginya juga boleh, kalau belum ada silahkan dibuat baik oleh pihak rektorat maupun pihak yasan kalau di swasta. Pengertian perpustakaan nasional menurut Undang-Undang 43 tahun 2007 adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembinaan. Jadi di Undang-Undang ini perpustakaan nasional adalah wakil pemerintah di bidang perpustakaan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan nasional pembinaan dan melakukan evaluasi dan pengawasan. Salah satu bentuk evaluasi dan pengawasan adalah kegiatan akreditasi perpustakaan. Next, ini ada beberapa regulasi terkait dengan akreditasi di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan PP 18 tahun 2016 tentang pemerintah daerah tentang perangkat daerah ada pembagian urusan di bidang perpustakaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabatin kota pemerintah pusat dalam hal ini adalah perpustakaan nasional memiliki kewenangan untuk penetapan standar melakukan akreditasi perpustakaan menyelenggarakan sertifikasi pustakawan dan akreditasi diklat perpustakaan. Untuk provinsi tentunya penyelenggaran perpustakaan di tingkat provinsi dan pembinaan perpustakaan untuk SMA dan SMK. Untuk kabupaten kota penyelenggaran perpustakaan di tingkat kabupaten kota dan pembinaan memperkuat kegiatan akreditasi adanya impasing dasarnya adalah peraturan perpusnas nomor 3 tahun 2019 bahwa Bapak Ibu sebagai ASN baik di pusat maupun di daerah diberi kemudahan untuk beralih kejabatan fungsional pustakawan tidak harus melalui diklat di bidang perpustakaan yaitu diklat CPTT maupun CPTA jadi diangkat dulu kejabatan fungsional pustakawan baru nanti kita diklatkan jadi untuk untuk impasing program impasing kami perpanjang sampai tahun 2021 jadi masih ada satu setengah tahun lagi untuk Bapak Ibu bisa masuk kejabatan fungsional pustakawan next ini ada beberapa gambaran umum perpustakaan ada peran perpustakaan dalam pembangunan nasional memang perpustakaan kita harapkan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di masyarakat juga kita di perpustakaan nasional melalui kegiatan inklusi sosial perpustakaan diharapkan juga ikut berperan untuk ikut menumbuhkan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat memiliki keahlian memiliki kemampuan untuk menciptakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas ekonomi sehingga pendapatannya meningkat sehingga ke depan bahwa perpustakaan ikut menjadi problem jadi ikut untuk mengatasi permasalahan di masyarakat termasuk permasalahan kemiskinan atau permasalahan pengangguran di masyarakat jadi perpustakaan kita harapkan bisa melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan yang ikut membantu masyarakat untuk memperoleh keterampilan-keterampilan maupun pengetahuan-pengatuan untuk meningkatkan tarap hidup dari masyarakat next ini ada struktur organisasi baru dari perpustakaan nasional dasarnya adalah peraturan perpustakaan nasional nomor 4 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja perpustakaan nasional dimana di deputi pengembangan sumber daya manusia ada jadi empat unit kerja yaitu direktorat standarisasi dan akreditasi pusat pengembangan perpustakaan umum dan khusus pusat pengembangan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi dan pusat analisis perpustakaan dan pengembangan budaya baca jadi beberapa unit eselan 2 muncul termasuk di pusat data dan informasi ini ada beberapa kondisi terkini dari perpustakaan nasional ini beberapa kinerja perpustakaan nasional termasuk jumlah perpustakaan yang terakreditasi terus meningkat dari tahun 2018 sekitar 400-an 2019 700 dan tahun ini kita harapkan ada 900 perpustakaan melalui APBN dan hingga bulan ini karena COVID kita sudah melakukan 300 perpustakaan untuk diakreditasi untuk sertifikasi juga kita ada peningkatan tahun 2018 309 tahun 2019 ada 464 kita harapkan tahun ini juga minimal 500 pustakawan tersertifikasi next ini ada beberapa contoh bahwa beberapa perpustakaan yang belum terakreditasi dan terakreditasi ini ada beberapa contoh juga untuk perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi inilah gambaran ke depan kita harapkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi maupun semua jenis perpustakaan minimal terakreditasi C next ini jumlah perpustakaan di Indonesia menurut census perpustakaan tahun 2018 ada 164 610 perpustakaan memang paling banyak adalah di perpustakaan sekolah ada 113 541 hampir sekitar 70% untuk perguruan tinggi data dari census kami ada 2057 atau sekitar 1,25% next ini data akreditasi kami terakhir jumlah perpustakaan terakreditasi ada 2200 termasuk yang 2020 sekitar 300 perpustakaan next ini untuk masing-masing provinsi memang yang paling banyak ada tiga provinsi yaitu Jawa Tengah DIY dan Jawa Timur karena jumlahnya lebih dari dari 200 perpustakaan yang terakreditasi next ini ini ada beberapa estimasi untuk pendirian dan penyelenggaran perpustakaan selama tiga tahun karena kegiatan akreditasi adalah untuk menilai kinerja Bapak Ibu selama tiga tahun jadi kita buatkan estimasi untuk masing-masing jenis perpustakaan ada perpustakaan sekolah perguruan tinggi umum dan khusus memang yang paling tinggi adalah perpustakaan perguruan tinggi termasuk perpustakaan umum provinsi maupun kabupaten kota kenapa perpustakaan perguruan tinggi karena karena untuk perpustakaan perguruan tinggi adalah konsen yang terbesar adalah terkait dengan jurnal baik elektronik maupun cetak jadi langganan-langganan terkait dengan jurnal memang sangat mendominasi untuk anggaran di perguruan tinggi demikian juga untuk kabupaten kota dan provinsi memang lebih tinggi karena mereka melakukan pembinaan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi ini ada contoh untuk kebutuhan anggaran sampai perpustakaan teragretasi di DKI sebelumnya di DKI jumlah penduduk sekitar 10 ribu lebih ada satu kabupaten lima kota ada 267 desa atau kelurahan jadi jumlah perpustakaannya di DKI ada 2.395 yang teragretasi 100 yang belum teragretasi adalah 2.293 jadi kebutuhannya sekitar 440 M itulah kebutuhan perpustakaan yang teragretasi di DKI jadi bisa dipetakan masing-masing provinsi termasuk kabupaten kota termasuk di perguruan tinggi juga next ini perbandingan jumlah pendidikan tinggi di beberapa negara memang Indonesia masih jauh baru sekitar 8,8% dari penduduknya yang mengikuti pendidikan tinggi paling tinggi memang di Israel kemudian di Amerika Serikat Korea Selatan di Singapura pun baru sekitar 18% paling tinggi di Israel sekitar 50% Amerika Serikat sekitar 46% di Indonesia baru 8,8% dari 267 juta penduduk di Indonesia next ini ada beberapa porsi proporsi penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi memang baru tadi kita sebutkan baru 8,8% terus ini yang ada juga untuk status ekonomi memang yang kita dari sensus di BPS tahun 2018 bahwa penduduk miskin di Indonesia memang didominasi pendidikan SD 62,5% yang untuk pendidikan tinggi baru 1,6 untuk terkaya memang 24% penduduk berpendidikan tinggi yang paling banyak adalah di SLTA sebanyak 36,9% next ini kebutuhan anggaran di perpustakaan perpustakaan tinggi sehingga bisa diakritasi jumlah perpustakaannya 2057 terakritasi baru 311 belum terakritasi ada 1746 unit kosnya sekitar 22 M jadi sekitar kebutuhannya sekitar 3,5 T cukup tinggi untuk perpustakaan tinggi sehingga bisa terakritasi next ini pengertian akritasi bahwa akritasi merupakan rangkaian pengakuan formal dari lembaga akritasi yang menyatakan sebuah perpustakaan telah memenuhi peseratan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan inti dari keakritasi adalah pengakuan formal jadi Bapak Ibu kalau sudah merasa menyelenggarakan perpustakaan sudah-sudah maksimal atau sudah baik kalau belum ada pengakuan formal tentunya belum-belum-belum abdol jadi itulah inti dari akritasi adalah pengakuan formal bentuk pengakuan formalnya nanti yang lulus akritasi akan diberikan sertifikat oleh Kepala Perpustakaan Nasional next tujuan akritasi adalah untuk meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perpustakaan serta untuk menjamin konsistensi dari layanan perpustakaan jadi baik pemustaka maupun pihak ketiga apabila menjalin kerjasama atau memanfaatkan koleksi perpustakaan perpustakaannya sudah terakritasi tentunya mereka akan percaya atau trust terhadap kinerja perpustakaan next ini manfaat akritasi memang ke depan bahwa akritasi nanti menjadi syarat untuk kelulusan akritasi di perguruan tinggi jadi beberapa kita juga sudah kerjasama dengan BAN PT bahwa untuk akritasi perguruan tingginya nanti untuk komponen perpustakaan tidak usah dinilai apabila perpustakaan sudah terakritasi tinggal menunjukkan sertifikat akritasi dari perpustakaan nasional next ini ada prosedur akritasi ada pengusulan ke pihak lembaga akritasi kalau nanti dimungkinkan silakan koordinasi dengan dinas perpustakaan provinsi nanti dilampirkan questionnaire atau instrumen nanti nanti survei perpustakaan atau istilah kami visitasi nanti ada rapat tim pusat jadi hasil visitasi sifatnya sementara hasil akhirnya dirapat tim pusat baru diterbitkan sertifikat next untuk pembiayaan akritasi bisa dari APBN bisa dari APBD bisa dari biaya kementerian dari APBN tahun ini perpustas menganggarkan 900 perpustakaan tentunya yang dianggarkan melalui APBN adalah perpustakaan yang baru pertama mengajukan akritasi kalau ke APBD silakan nanti kerjasama dengan provinsi maupun kabupaten kota dan kalau ada dari kementerian juga silakan koordinasi dengan kementerian untuk swadana adalah perpustakaan pengusul atau gabungan jadi bisa untuk akritasi swadana gabungan dari beberapa perpustakaan maksimal 3 perpustakaan untuk kita harapkan melalui swadana ini beberapa pengertian akritasi online akritasi online adalah penilaian kesesuaian terhadap standar nasional perpustakaan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan akritasi online ini disebut juga akritasi virtual atau akritasi daring atau dalam jaringan ini ini ada tahapannya nanti mendaftar ke kami memeriksa kelengkapan nanti ditunjuk asesor penentuan waktu akritasi pelaksanaan rapat penentuan hasil akhir akritasi penerbitan sertifikat dan pengiriman sertifikat next kelengkapan berkas silahkan nanti permohonannya diajukan ke sekretariat lembaga akritasi silahkan nanti diisi form akritasinya termasuk instrumennya ada paparan profil ada foto gedung atau ruang perpustakaan ada video maksimal 5 menit next untuk skedul pelaksanaan akritasi online ada sambutan dari pihak perpustakaan pengusul ada sambutan pihak asesor ada presentasi profil ada pemutaran video ada verifikasi instrumen terhadap bukti fisik dilanjutkan nanti tur perpustakaan secara online terhadap ruang atau gedung perpustakaan baik indoor maupun outdoor ada resume saran dan rekomendasi dari asesor dan penutup next ini ada beberapa strategi untuk memperoleh hasil akreditasi maksimal tentunya diharapkan Bapak-Ibu membentuk tim akreditasi nanti mengisi instrumen dan mengumpulkan bukti fisik ada seleb asesmen atau penilaian mandiri ada repisi cetak sementara bukti fisik komponen akreditasi mempersiapkan materi presentasi dan membuat video mendatarkan akreditasi persiapan visitasi pelaksanaan visitasi perbaikan bukti fisik dan pengiriman bukti fisik Bapak-Ibu perlu kami informasikan pada waktu visitasi nanti asesor akan memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan bukti fisik jadi silahkan nanti saran-saran dari asesor nanti dilengkapi bukti fisik baru dikirim ke kami baru diakindakan untuk rapat tim pusat lembaga kreditasi next ini form instrumen silahkan diisi sesuai dengan kondisi termasuk profil termasuk ada form penulisan sertifikat next petunjuk pengisian silahkan diisi sesuai dengan kondisi nanti selain selain instrumen juga ada form-form tadi nanti silahkan melakukan self-assessment apabila hasilnya self-assessment 60 dengan predikat C silahkan didaftarkan kepada perpustakaan nasional next langkah-langkah self-assessment tadi hampir sama silahkan mengisi instrumen sesuai dengan kondisi kalau A nanti nilainya 5 kalau B4 kalau C3 kalau D2 E1 salin instrumen ke dalam lembar kerja instrumen salin jumlah skor masing-masing komponen pada lembar kerja hitung nilai akhir masing-masing komponen diperoleh dari jumlah skor dari masing-masing komponen dibagi nilai maksimal kemudian dikalikan bobot hitung total akhir masing-masing komponen kemudian masukkan ke rekap akhir dari kerja instrumen apabila nilainya 91-100 kategorinya A apabila 76-90 B apabila 60-75 C apabila di bawah 60 belum terakreditasi ini baru self-assessment atau penilaian mandiri silahkan masalah umum untuk akreditasi memang secara umum masih terbatasnya perpustakaan yang SDM perpustakaan yang kompeten dan profesional keterbatasan anggaran redahnya pemahaman arti dan manfaat standar dan akreditasi untuk secara umum di daerah bahwa perputaran kepala dinas baik provinsi maupun kabupaten kota sangat berpengaruh terhadap kinerja pembinaan perpustakaan termasuk akreditasi next ini beberapa bukti fisik akreditasi Bapak Ibu bukti fisik tujuannya selain nanti memudahkan asesor melakukan verifikasi juga bukti fisik nanti sebagai sarana mendukung asesor untuk melaporkan hasil akreditasi pada rapat tim pusat jadi kita harapkan bukti fisik dilengkapin sehingga asesor nanti bisa mempertahankan apa yang dinilai pada waktu visitasi baik online maupun reguler next bentuk bukti fisik ada naskah cetak ada video profile ada materi presentasi ada foto kegiatan dan bukti lain next ketentuan dalam penyusuhan bukti fisik kita harapkan bahwa masing-masing pertanyaan atau instrumen memiliki satu berkas atau bukti fisik kita harapkan jangan digabung untuk bukti fisiknya semua bukti fisik ada pengesahan dari pihak di pihak yang berwenang minimal kepala perpustakaan bukti fisik menjelaskan secara rinsi dari pertanyaan atau pernyataan dari instrumen misalnya kalau yang ditanyakan prosentase penambahan buku hasil akhirnya adalah berapa persen penambahan bukunya bukti fisik masing-masing komponen kita harapkan diurutkan dari nomor terendah ke nomor tertinggi bukti fisik masing-masing komponen dicetak dalam naskah kita harapkan untuk pengiriman bukti fisik selain cetak kita harapkan juga soft file nanti di dalam USB karena ini untuk mengantisipasi kelancaran dari pelaksanaan akreditasi online next ini beberapa contoh bukti fisik yang relevan artinya setelah kita beberapa kali melaksanakan kegiatan akreditasi ada beberapa bukti fisik yang kurang relevan terkait koleksi kebijakan pengembangan koleksi bukti fisik yang kurang tepat biasanya beberapa kasus kita temukan kebijakan dalam bentuk SK ditandatangani oleh kepala perpustakaan jadi kalau kebijakan itu regulasi kita harapkan bentuknya adalah peraturan peraturan lembaga induknya karena SK menyangkut orang menyangkut jabatan dan menyangkut tim kalau regulasi atau 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 peraturan bentuknya adalah peraturan lembaga induk misalnya peraturan rektor atau peraturan direktur atau peraturan ketua untuk alat seleksi biasanya hanya menyebutkan bentuk alat seleksi padahal yang kita inginkan adalah daftar usulan buku berdasarkan alat seleksi untuk koleksi e-book biasanya yang disajikan link koleksi e-book kita harapkan koleksi e-book itu sudah dimiliki atau sudah didownload dan di dalam dimiliki di komputer Bapak Ibu untuk brosur ada beberapa brosur tentang perpustakaan kita harapkan brosur selain brosur tentang perpustakaan dan tusi dari lembaga induknya untuk pencacahan yang sering kita temui adalah daftar bukti buku yang disiangin harusnya adalah rekap buku yang ada di rak atau display dibandingkan dengan buku induk untuk standar pengolahan biasanya kalau DDC sudah internasional kita harapkan bahwa kalau standar internasional selain DDC juga tajuk subyek memakai standar internasional untuk sarana prasarana untuk luas gedung ini ada gedung utama dan unit-unit lain misalnya kalau di perguruan tinggi ada fakultas ada prodi ditarapkan kalau gedung utama dan unit lain dimasukkan ada bukti bahwa unit lain itu secara manajemen di bawah lembaga induknya artinya perpustakaan baik untuk fakultas maupun prodi ada ada keterangan bahwa mereka di bawah dari UPT perpustakaan perguruan tinggi induknya untuk sarana penyimpanan katalog biasanya kalau kalau ada ada tiga 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 sarana artinya ada komputer ada lemari katalog rak katalog harus bukti bisiknya ada tiga untuk aplikasi otomasi juga terkoneksi internet artinya kalau terkoneksi internet bisa diakses dari luar perpustakaan maupun di dalam perpustakaan artinya ada adalan local area maupun terkoneksi di luar internet untuk kapasitas bandwidth biasanya kalau keterangan petugas perpustakaan memang kurang relevan karena mereka tidak expert di bidang IT ditarapkan untuk kapasitas bandwidth keterangan dari pendor pihak ketiga penyedia atau ahli IT untuk sarana pengamanan dimasukkan tabung pemadam sebetulnya bukan yang kita harapkan adalah ada locker ada CCTV ada pintu detektor ada sekuriti jadi sarana pengamanan terkait dengan koleksi next untuk pelayanan jam buka perpustakaan biasanya yang bukti bisik kurang relevan adalah jam buka yang yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan tetapi tidak 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 disupport oleh 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 yang ada jam buka yang sudah Bapak Ibu publish artinya di publish di dalam brosur maupun di web jadi kita harapkan jam buka itu adalah jam buka yang dipublish artinya diketahui oleh masyarakat baik melalui web maupun brosur untuk penelusuran informasi tadi sama kalau ada OPEC katalog harus bukti bisiknya dua sistem otomasi pelayanan kalau bergabung dalam cejaring layanan kita harapkan ada ada jaringannya jadi kalau IOS itu adalah cejaring katalog online jadi bukan layanan untuk pengunjung online nanti bisa melalui web selain web juga bisa dari repository dari OPEC maupun koleksi digital sistem peminjaman tadi sama otomasi bilahnya dari perpustakaan kalau otomasi pool harus dari dalam maupun di luar perpustakaan next untuk tenaga jumlah pustakawan jumlah pustakawan artinya pustakawan ini tidak harus yang memiliki SK sebagai fungsional pustakawan jadi bisa fungsional bisa profesional artinya Bapak Ibu kalau memiliki latar pendidikan di bidang perpustakaan atau ikut diklat yang disetarakan bisa dimasukkan dalam fungsional pustakawan untuk tenaga teknis harus didukung oleh pendidikan di bidang keteknisan minimal di dua jadi untuk SLTA dan SMK tidak bisa dimasukkan ke tenaga teknis untuk sertifikasi kompetensi adalah uji sertifikasi profesi jadi bukan uji kompetensi pustakawan jadi beda untuk penyelenggaraan NEK ada kebijakan perpustakaan tadi sudah saya sebutkan dalam bentuk peraturan jadi bukan SOP maupun SK untuk pendirian kita harapkan dari SK lembaga induk kalau di perguruan tinggi ada include dari lembaga induknya misalnya pendirian perguruan tingginya nanti di dalamnya ada klosal yang menyebutkan ada perpustakaan bisa dimasukkan untuk struktur organisasi yang sering kita temui tidak mengakomodir jabatan fungsional pustakawan karena pustakawan adalah ujung tombak dari kegiatan perpustakaan jadi kita harapkan jabatan fungsional pustakawan ada di struktur organisasi di perpustakaan langsung di bawah kepala perpustakaan garisnya garis putus garis komando harus kita akomodir di kami pun di perpustakaan nasional untuk jabatan fungsional pustakawan ini juga dilantik oleh kepala perpustakaan sama prosesnya dengan jabatan struktural untuk program kerja yang sering kita temui adalah yang belum ada adalah program kerja jangka panjang jadi program kerja pada intinya ada tiga jangka pendek menengah panjang kalau pendek itu operasional tahunan menengah renstra bisa dua tahun tiga tahun sampai lima tahun kalau program kerja panjang bisa 10 tahun 20 tahun maupun 30 tahun dalam bentuk rencana induk pengembangan biasanya nanti di perguruan tinggi ada kalau di nasional adalah RPJM rencana pembangunan jangka menengah panjang untuk anggaran perpustakaan biasanya dimasukkan RAP perpustakaan plus bantuan jadi kita anggaran yang kita harapkan adalah RAP dari perpustakaan next untuk penguat ada karya inovatif ada karya keunikan jadi kita harapkan kalau sudah dimasukkan ke inovatif jangan dimasukkan ke keunikan inovatif ini atau kreatif bedanya bahwa diciptakan oleh pustakawan untuk mempermudah layanan atau membuat pemustaka nyaman di perpustakaan sedangkan keunikan adalah karya diciptakan oleh pustakawan yang beda dengan di tempat lain untuk prestasi kita harapkan prestasi terkait dengan perpustakaan dan pustakawan jadi bukan prestasi dosen atau perguruan tingginya mungkin itu yang perlu kami sampaikan saya sudah sekitar 35 menit waktu saya kembalikan ke Ibu Dian terima kasih baik terima kasih Pak Pri atas materinya rupanya perpustakaan ini sangat penting sekali kalau tidak salah salah satunya ini apa perpustakaan ini adalah akreditasi perpustakaan ini salah satu syarat untuk pendirian institusi juga kalau tidak salah ya Pak betul untuk pemekaran dari perguruan tingginya dari misalnya dari sekolah tinggi ke institut dari institut ke universitas salah satu adalah perpustakaan terakreditasi untuk kebijakan dari kalau dulu dari Kemenristek Dikti kalau sekarang di Dirjen Dikti adalah untuk pendirian fakultas-fakultas baru atau prodi-prodi baru salah satu juga perpustakaan terakreditasi baik Bapak Ibu sekalian kami persilahkan untuk bertanya atau klarifikasi kami mohon untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan asal institusi ya Pak silahkan Pak Dewa terima kasih Ibu Dian Bapak Siprianto dan teman-teman senang sekali teman-teman pada pagi hari ini nah saya ingin bertanya kami punya pengalaman Bapak Siprianto dari Poltekas mana Pak dari Poltekas Kemenkes Malang Malang kami punya pengalaman kami tahun yang lalu itu sudah merencanakan akreditasi perpustakaan salah satu prodi yang ada di Terenggale kami mempunyai di Poltekas Kemenkes Malang itu tujuh perpustakaan satu perpustakaan di kampus pusat enam lainnya di perpustakaan yang ada di daerah-daerah seperti di Jember di Lawang Kediri Berital Renggale Polorogo dan lain sebagainya nah dalam akreditasi perpustakaan ini katanya itu yang di akreditasi perpustakaan pusatnya apakah betul seperti itu perpustakaan nanti di daerah itu otomatis mengikuti akreditasi perpustakaan pusat apakah seperti itu yang kedua seandainya pun nanti perpustakaan Poltekas Kemenkes Malang ini di akreditasi apakah resursis tenaga gedung anggaran dan lain sebagainya kami gabung semua menjadi satu sehingga nanti itu merupakan data kolektif dari seluruhnya juga termasuk hal-hal penunjang lainnya itu yang kedua dan yang ketiga saya kami sudah berkoordinasi dengan perpustakaan Kota Malang karena tadi berbicara masalah anggaran kalau tidak salah perpustakaan Kota Malang itu merencanakan tahun yang akan datang itu misalnya Poltekas Kemenkes Malang karena tahun ini perguruan tinggi yang dialokasikan dananya adalah perpustakaan UM nah bagaimana koordinasi kami dengan perpustakaan Kota Malang atau perpustakaan dinas perpustakaan per provinsi atau keasipan supaya nanti link dengan data-data yang ada di perpustakaan terima kasih ya terima kasih apa pertanyaan lagi Pak Pri satu dulu deh Pak Bu nanti takut lupa langsung aja dari Bapak Dewanyoman Supar Riasa dari Poltekes Kemenka Malang tadi ada beberapa unit yang di Poltekes Malang ada satu di Indoknya ada enam di beberapa Kapupaten Kota jadi sepanjang yang di Kapupaten Kota itu perpustakaannya itu secara secara manajemen di bawah dari UPT yang di Poltekes Malangnya silahkan kalau mau mau nanti dihitung misalnya terkait dengan tenaga terkait dengan anggaran terkait dengan gedung terkait ini cuma harus Bapak mampu menunjukkan ke kami buktinya bahwa masing-masing unit di Kapupaten Kota 6 itu secara manajemen di bawah yang di Malang kalau bisa ditunjukkan nanti akan kita nilai untuk koordinasi dengan dinas maupun Kapupaten maupun dengan provinsi silahkan kalau dimungkinkan sebetulnya tidak kita batasi misalnya untuk Kapupaten Malang atau Kota Malang setahun itu satu perguruan tinggi bisa dua atau tiga atau lebih silahkan kalau nanti mengalami kesulitan silahkan nanti berhubungan dengan kami silahkan koordinasi dengan 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 Kapupaten Kota maupun provinsi kalau nanti mengalami kesulitan silahkan langsung koordinasi dengan kami untuk kami fasilitasi ya makasih selanjutnya baik Pak Dewa sudah ini kan sudah jelas Pak Dewa ya masalah struktur organisasi tadi karena dia hampir semua di Poltekas itu ada namanya kepala unit perpustakaan terpadu nah di bawahnya ada koordinator-koordinator sesuai dengan yang ada di daerah itu nah yang nanti kepala kepala perpustakaan itu nanti yang kita ajukan ke koordinator perpustakaan yang bukan kepala unit karena umumnya kepala unit itu ada yang banyak ada juga dosen ada yang non-dosen seperti Denpasar itu Pak Abdul Rahman itu yang memang fungsional tapi di perpustakaan itu kepala unitnya itu dosen seperti saya contohnya dosen nah bagaimana itu mengantisipasinya tidak masalah tidak masalah karena untuk untuk dosen juga kita kita beri diberi kelonggaran untuk mengikuti diklat manajemen Pak jadi ada 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 semacam penyataraan untuk kepala perpustakaan berguruan tinggi dan umum untuk mengikuti diklat manajemen kalau kalau di sekolah jadi yang guru merangkap kepala perpustakaan diklatnya adalah diklat kepala kepala perpustakaan sekolah atau diklat KPS kalau di perguruan tinggi dan perpustakaan umum adalah diklat manajemen jadi silahkan nanti ikut diklat jadi nanti Bapak bisa disetarakan sebagai kepala perpustakaan yang memiliki nanti ilmu di bidang perpustakaan ada diklatnya ya jadi dosen yang diberi tambahan sebagai kepala perpustakaan saya bukan kepala perpustakaan Bapak hanya unitnya saja yang memanajemen unit ya Pak kepala perpustakaan bukan oh kalau unit ya bukan yang kita nilai nanti yang kepala perpustakaan yang istilah kami koordinatornya itu Bapak jadi Bapak nanti tolong tunjukkan ke kami bahwa unit-unit atau koordinator-koordinator secara manajemen di bawah dari UPT-nya tadi yang di di Poltekes Kemenkes Malang itu kalau mereka secara anggaran mereka berdiri sendiri ya tidak bisa dimasukkan jadi kalau-kalau di unit-unit itu secara manajemen anggarannya berdiri sendiri atau di bawah pusat di Malang gimana sepengetahuan Bapak yang unit-unit misalnya ada di Trenggale ada di di Militar atau di beberapa kabupaten itu secara anggaran berdiri sendiri atau di bawah kami kumpulkan jadi satu pengadaan juga kumpulkan jadi satu karena nanti tinggal dari malam distribusi distribusi dan lain sebagainya silahkan kalau nanti ada keterangan bahwa secara manajemen di bawah pusat bisa kita perhitungkan bisa dimasukkan silahkan yang lain Andi silahkan dari sebutkan nama dan Poltekes silahkan Pak siap makasih saya kami dari perpustakaan Poltekes Kemengkes Makassar dan mungkin mirip dengan Pak Superriasa kebetulan kami diberi amanah kepala unit dan di Ortala itu kan seluruh Poltekes se-Indonesia yang setahil saya mohon diluruskan memiliki unit-unit perpustakaan terpadu nah kami diberi amanah di situ kebetulan di kami ini baru ada dua yang fungsional nah saya ingin klarifikasi kaitan dengan peraturan kepala perpustakaan nasional bahwa perguruan tinggi ada rasio perpustakaan itu satu dengan 500 pemustakaan atau 500 mahasiswa nah apakah pembagiannya itu harus fungsional atau tidak nah yang jelas yang belum fungsional ada beberapa sudah basic perpustakaan kami ini menerima amanah saya pernah dilatih di Cilanda Pusdik 1990 kemudian 2000 tahun 2000 baru tahun 2010 jadi setiap 10-10 tahun itu pernah kami dilatih itu saya punya apa namanya kesediaan sehingga saya menerima amanah ini kemudian bagaimana caranya Pak ada saya lihat bukti visi tepat terkait dengan pelayanan bergabung dengan jejaring perpustakaan online itu bagaimana yang terakhir ketika kami ingin mengajukan akreditasi kami ingin sampaikan disini bahwa apakah harus memiliki perpustakaan gedung yang memang standar memang khusus untuk perpustakaan karena umumnya yang ada gedung tapi bukan tadinya untuk perpustakaan jadi apakah itu menjadi syarat utama kemudian kami punya tempat-tempat seperti kalau di Makassar ini ada tempatnya sampai 5 tempat Pak lokasi 8 jurusan malah ada yang dipare-pare ada sekitar 100 kilo lebih mungkin kami butuh petunjuk demikian barangkali ibu mohon dari pusdi diluruskan kalau saya ada terima kasih Pak ya terima kasih Pak Andi Ruhban mohon izin ibu dian langsung kami jawab terkait dengan definisi pustakawan tadi di peraturan perpusnas perbandingannya satu pustakaan 500 dari pemustaka atau mahasiswa memang pengertian pustakawan terkait dengan kegiatan akreditasi memang kita pengertian ada dua yaitu terkait dengan fungsional dan profesional jadi dua-duanya bisa masuk bisa kita nilai fungsional jelas ada SK nya PNS kalau profesional adalah memiliki latar pendidikan di bidang perpustakaan D2 atau yang sudah ikut diklat penyetaraan di bidang perpustakaan kalau diploma itu namanya calon pustakawan tingkat ahli atau CPTT tingkat terhampil kalau sarjana adalah calon pustakawan tingkat ahli atau CPTA itulah pengertian pustakawan terkait dengan kegiatan akreditasi jadi bisa fungsional bisa profesional terkait dengan bukti fisik ada layanan yang tergabung ke dalam 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 apa jejaring online artinya dari beberapa beberapa perpustakaan misalnya ada beberapa EPPTI anggotanya misalnya di perpustakaan di link di kemung kamadiahan itu kalau mereka punya jaringan untuk saling bisa anggotanya bisa pinjem itulah nanti yang kita maksudkan terhadap jejaring layanan khususnya biasanya terkait dengan koleksi repository jadi biasanya kalau bisa ada MUU terkait dengan kerjasama jejaring layanan adalah bisa nanti ditunjukkan ke kami jadi beda dengan EOS kalau EOS adalah jejaring dari katalog online jadi bukan layanan terus terkait dengan gedung perpustakaan memang memang yang ada beberapa perpustakaan yang masih menepatin gedung gedung misalnya ada di rektorat ada beberapa gedung itu memang idealnya memang kita harapkan perpustakaan memiliki gedung tersendiri jadi memang ada penilaian-penilaian tersendiri terkait dengan ruang maupun gedung jadi beda nanti gedung yang memiliki memiliki masih tergabung dengan gedung lain dan gedung perpustakaan yang sudah terpisah dari gedung lain memang beda cuma memang yang kita nilai adalah kolektif jadi bukan satu per satu jadi memang ada beberapa ada enam komponen jadi nanti jadi gabungan dari nilai komponen enam komponen inilah yang akan nilai akhir dari akreditasi jadi belum kami terapkan misalnya dari masing-masing komponen misalnya minimal harus memiliki bobot atau nilai 60% jadi misalnya di satu komponen rendah kalau di komponen lain tinggi bisa saling menutupi jadi tidak masalah bahwa perpustakaan masih bergabung dengan unit atau di gedung misalnya di gedung rektorat atau di gedung lain karena nilai yang kami nilai akhirnya adalah nilai kumulatif dari enam komponen yang kami nilai terima kasih Pak Andi Ruhban silahkan kalau ada pertanyaan lain silahkan Bapak Ibu atau ini ada yang di chat Pak Pak Pri ya silahkan Ibu bacakan ini dari 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 Kaltim Pak Adnan terkait rasio pustakawan dengan jumlah mahasiswa bagaimana cara menghitungnya apakah dihitung rasio jumlah tenaga pustakawan dengan keseluruhan mahasiswa atau dari masing-masing mahasiswa yang ada di tempat di kampus itu Oke Pak Adnan rasio pustakawan dengan mahasiswa memang kalau standarnya terkait dengan pengadaan ini kan terkait dengan 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 pengadaan atau atau apa porsi dari kebutuhan tenaga pustakawan gitu jadi nanti beda jadi ada 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 usulan terkait dengan pengadaan untuk pustakawan memang kita harapkan adalah rasio dari tenaga pustakawan dengan mahasiswa di 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 perpustakaan atau di perhubungan tinggi yang bersangkutan jadi bukan bukan keseluruhan misalnya di suatu kabupaten kota maupun provinsi maaf Pak Suprianto mohon izin ini maksudnya kan kita di Kaltim ada di tiga kampus Pak jadi apakah di tiap-tiap kampus itu dihitung atau itu total keseluruhan pustakawan dari seluruh kampus tersebut gitu bukan yang di luar dari politekesnya Pak maksudnya politekes tapi karena beberapa kampus ya nanti kembali lagi ke Ibu bahwa beberapa unit itu secara manajemen tersentral enggak gitu kita kembalikan karena di beberapa perkruan tinggi di di manajemen di di perpustakaan fakultas-fakultas dan UPT itu beda baik untuk SDM untuk anggaran maupun untuk tenaganya maupun untuk ini secara manajemen mereka beda seperti di UI ada ada perpustakaan UPT-nya ada perpustakaan kedokteran ada perpustakaan fakultas ekonomi ada fakultas ilmu budaya itu beda-beda mereka secara manajemen beda kalau secara manajemen beda ya jangan dihitung kalau secara manajemen jadi satu silahkan dihitung pada intinya itu tadi kembali lagi ke tadi ke Bapak Ibu harus melihat dulu di organisasi Bapak Ibu kalau ada unit-unit lain misalnya kalau di perguruan tinggi fakultas itu perpustakaannya secara manajemen berdiri sendiri ya jangan dihitung kalau perpustakaan cara manajemen bagian dari pusatnya silahkan dihitung gitu boleh berarti Pak oke Pak terima kasih Pak ya ya silahkan oke terima kasih menyampaikan bahwa untuk di call focus itu kan memang secara untuk perpustakaan terbagi-bagi jadi putus-putus Pak tenagaan tenagaan Pak jadi pustakaan itu kan sangat minum di di call take jadi kita untuk membagi struktur organisasi kalau dari TPSDM itu kan cuma tersangkut di SK itu kepustakaan jadi mungkin di direktorat kita bisa susun untuk melalui direktor Pak karena ini kepustakaannya banyak jadi kita tetap memasukkan orang-orang itu juga itu dalam pengolahan jadi orangnya bersama yang lain silahkan dimatiin di anmud Bu Heri Heri Minarti ya silahkan silahkan Bapak Rahman dinyalain Pak Pak Rahman dinyalain malah dimatiin Pak Rahman Tolong Bayu di Pak Rahman ya ya sorry jadi ada 4 perustakaan kita struktur organisasi kan orangnya cuma 5 itu jadi pengolah kepala kemudian bagian layanan itu kan orangnya sama tapi kita ada perustakannya 5 dan sistem manajemen kita memang sudah satu satu induk untuk biaya apa anggaran kemudian layanan itu kita menggunakan satu sistem aplikasi yang dapat melayani seluruh mahasiswa di masing-masing jurusan itu dengan satu aplikasi jadi dimanapun dia melakukan sirkulasi jadi terdata di pusat ada satu pusat di aplikasi kemudian untuk gedung secara ini di Poltecas itu kan rata-rata itu tidak memiliki gedung sendiri tapi masih bersatu namun memang satu ruangan jadi lantai dua misalnya lantai dua itu seluruhnya adalah perusahaan kemudian di tempat lain juga demikian dalam satu ruangan cuma tidak dalam satu gedung nah itu kita bisa masukkan di persarat itu bisa menulis syarat ya Pak itu jadi saya kira itu antara struktur organisasi dan gedung itu saja yang kita bisa mengikuti akreditasi ini karena kalau dari persaratan kan jauh sekali dari standar itu terima kasih terima kasih Pak Rahman untuk tadi struktur organisasi dan gedung yang ditanyakan terkait struktur organisasi tadi ada beberapa ada empat perpustakaan di mungkin di prodi-prodi Pak ya di prodi-prodi atau apa silahkan nanti kalau kalau mau dimasukkan termasuk koleksinya termasuk nanti ruangannya ini sama juga untuk gedung jadi gedung yang kita nilai adalah gedung yang memang benar-benar dimanfaatkan oleh perpustakaan nanti bisa di gedung gedung nanti induknya nanti yang misalnya bergabung dengan ruang lain nanti mungkin di prodi-prodi itu ada ada space untuk perpustakaan bisa dimasukkan bahkan kalau ada ada sudut-sudut baca maupun di gasibu-gasibu di lorong itu juga bisa dimasukkan asal asal memang memang itu adalah merupakan bagian dari perpustakaan bisa ditunjukkan ada keterangan misalnya di lorong-lorong itu ada sudut baca itu nanti bisa dimasukkan silahkan jadi ada beberapa ditambahkan misalnya ada ada di ruang audio visual juga bisa kalau secara secara manajemen nanti bisa ditunjukkan ke kami ada 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 keterangan bahwa ruangan ini adalah bagian dari perpustakaan atau sudut baca bagian dari perpustakaan atau gasibu atau apa bisa bagian perpustakaan bisa kita masukkan ke dalam gedung atau ruang perpustakaan lah yang sebetulnya kita fleksibel aja Pak jadi bukan yang penting fungsi dari layanan perpustakaan itu itu bisa bisa kita kita berikan kepada kepada pemustaka atau kepada mahasiswa dan sipitas akademis di perguruan tinggi ya makasih Pak ya makasih Pak baik ini Pak Fri mungkin menyambung Pak Abdul Ramad itu ada di chat dari Bu Irlia Poltekes Pontianak beliau menanyakan ada beberapa ruang baca yang ada di jurusan apakah kalau diakreditasi ruang baca yang ada di jurusan itu diikut sertakan juga dengan perpustakaan terpadu yang akan diakreditasi mungkin mirip yang tadi banyak kali ya Pak ya sebetulnya tinggal tinggal Bapak Ibu nanti nanti bisa bisa meminta keterangan dari pihak manajemen bahwa artinya dari pihak pihak Poltekes atau pihak dari kalau kalau di Berguan 3 adalah rektoratnya atau dari dari kalau Poltekes dari ketua ya ketua Poltekes ya Direktur ya kalau dari Direktur Poltekes yang menyatakan bahwa jurusan-jurusan yang ada perpustakaan ini merupakan bagian dari Induk yang di UPT-nya itu itu kalau kalau ada keterangan itu silahkan dimasukkan sepanjang tidak ada ya jangan dimasukkan nanti malah dicoret oleh oleh asesor gitu silahkan kalau ada Pak silahkan melalui bulian di Palembang ini ada ini Bu dua kali satunya dimatikan Bu Bu Yanni ya gantian silahkan yang atau Bu dari Kupang dulu dari Poltekes Padang dari mana dulu Bu dari Palembang satu-satu ya kayaknya jadi Prima Dona nih silahkan dari Palembang tadi udah siap belum udah-udah Udah Bu yaudah sebentar Bu jadi saya dari Poltekes Palembang mewakil teman-teman Bu ini kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak itu sepertinya memang persiapan kita perlu banyak sekali Bu ya baik secara teknis SDM maupun operasional yang menarik tadi Bapak menjelaskan bahwa saat kita akan mengajukan akreditasi itu kan ada evaluasi diri ya Bu ya kalau kita sudah menilai evaluasi diri kita di skor dua atau tiga sepertinya nilai kita belum maksimal apakah boleh kita menyiapkan dulu sampai nilai itu maksimal baru kita ajukan atau tetap berproses saja nanti skornya minimal kita ajukan lagi itu sepertinya memang persiapannya banyak baiknya bagaimana Bu kita melakukannya menunggu skornya bagus dulu dari evaluasi diri atau tetap berproses terima kasih Bu terima kasih Pak langsung kami jawab Bu ya biar dari Bu Yani Palembang tadi terkait dengan evaluasi diri atau penilaian penilaian mandiri atau self-assessment jadi kita harapkan bahwa kalau kalau self-assessment kan itu kan dari baru satu pihak dari Bapak Ibu nanti hasil akhirnya kan nanti di asesor tetapi tidak ada salahnya bahwa dari self-assessment kalau minimal C atau B itu diajukan jadi nanti bisa nanti untuk daya tawar kepada perkeruan tingginya atau ke pihak manajemen apabila nanti untuk memperoleh A ini 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 yang perlu dilengkapin atau perlu diadakan jadi beberapa perkeruan tinggi memang memang bisa sebagai strategi tidak apa-apa yang penting kita tahu kondisi sekarang Bapak Ibu karena untuk reakreditasi misalnya kalau C itu tidak harus nunggu 3 tahun kalau B tidak usah nunggu 4 tahun kalau peningkatan status tahun depan nanti bisa Bapak Ibu usulkan untuk memperoleh hasil yang maksimal artinya dari C ke B atau ke A kalau dari B ke A silahkan jadi bisa melalui mandiri jadi nanti bisa menjadi daya tawar ke pihak pihak direktur untuk melengkapi hal-hal untuk memperoleh hasil maksimal yang penting Bapak Ibu bisa tahu kondisi sekarang karena dari penilaan mandiri kan baru belum sebagai pengakuan ini kan baru sifatnya sementara artinya dari satu arah dari Ibu saja atau dari perpustakaan Bapak Ibu belum penilaian resmi atau pengakuan formal dari lembaga yang resmi atau perpustakaan nasional jadi silahkan diajukan aja jangan ditunda-tunda karena kalau nanti peningkatan status nanti Bapak Ibu bisa bisa ada nanti masukan-masukan dari asesor nanti bisa diajukan ke pihak manajemen atau pihak direktur untuk pengembangan perpustakaan ke depan sehingga misalnya tahun depan targetnya misalnya memperoleh A agar memperoleh A akan nanti ada masukan-masukan atau ada poin-poin yang harus Bapak Ibu lengkapin sehingga memperoleh hasil A dan inilah nanti yang bisa Bapak Ibu usulkan ke pihak direktur atau pihak manajemen dari Perkuan Tinggi untuk memperoleh supporting dari pihak manajemen terima kasih terima kasih banyak Pak dari Kupang silahkan Kupang Kupang dari Kupang silahkan Mbak Yati silahkan Mbak Yati dari Kupang selamat siang selamat siang terima kasih kepada Ibu Dian yang pertama karena telah memperkasai kegiatan ini kami senang sekali yang kedua adalah terima kasih kepada Pak Pri dari Perpusnas yang telah memberikan materi yang menurut kami mencerahkan seperti itu terima kasih Pak yang kami ingin tanyakan adalah kaitannya dengan materi hari ini di mana akreditasi perpustakaan bagi saya memang saya ikut pertama Pak yang kegiatan ini saya senang sekali jadi kebetulan kami di Kupang saat ini memang dalam proses menunggu visitasi lapangan dari proses reagifikasi semua program studi yang menjadi kendala salah satunya adalah apa namanya tenaga pustakawan saya sangat senang sekali karena tadi Bapak katakan bahwa di pustakawannya itu ada tenaga profesionalnya dan ada fungsional jadi artinya nanti bahwa kami tidak hanya yang berfokus pada pustakawan atau secara profesional dia memang sekolah di pustakawan jadi kami nanti bisa menambah teman-teman kami yang memang dia sudah berpekun atau bekerja di perpustakaan begitu ya Pak maksudnya ya nanti kami lengkapi dengan SK Direktur bahwa dia memang telah menekuni di bidang perpustakaan selama ini seperti itu nah kami di Kupang memang sudah ada unit khusus perpustakaan dan sudah terpadu sedangkan di tiap jurusannya itu memang ada namanya ruang baca seperti itu yang berikut Pak kaitannya dan kami kami memang akreditasi perpustakaan ini memang tadi katanya sebagai syarat kalau kita suatu saat mau berubah dari politik diploma menjadi institut misalnya syaratnya seperti itu jadi kami mau bantuan Bapak Peri kalau bisa kami diberikan pedoman-pedoman dalam hal akreditasi misalnya kalau di dalam PTKS itu kan dia untuk akreditasi itu kan ada 7 mulai dari sampai dengan matriks penilaian bolehkah kami mendapat matriks penilaian untuk akreditasi perpustakaan ini sehingga kami bisa tahu kira-kira poin-poin mana yang kami bisa kerjakan untuk mendapat nilai 4 atau mendapat nilai jadi kami bisa antisipasi dari borang-borang akreditasi itu sehingga nanti kita tahu nilai-nilai mana kita bisa self-assessment kita bisa tahu kita punya kemampuan kapan kita mau mengajukan ketika kita sudah evaluasi diri kita bisa untuk melakukan akreditasi perpustakaan seperti itu jadi kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan kami berupa pedoman penilaian matriks penilaian dan lain-lainnya sehingga kami bisa mengacur semuanya itu untuk persiapan akreditasi perpustakaan itu dari saya Bapak terima kasih terima kasih Bu Juliana Daproyati Daproyati dari Politekes Kupang terkait dengan tenaga pustakawan selain tadi yang dari fungsional artinya punya SK pustakawan juga bisa dimasukkan adalah profesional profesional artinya yang memiliki latar pendidikan di perpustakaan atau di klat jadi kalau Bapak Ibu punya tenaga perpustakaan belum punya latar pendidikan di perpustakaan silahkan diikutkan di klat tidak di klat untuk diploma namanya CPTT kalau sarjana CPTA jadi kalau kalau ada tenaga lain yang belum diangkat jadi fungsional silahkan diajukan ke impasing karena impasing ini tidak harus mereka yang memiliki latar pendidikan di bidang perpustakaan atau ikut di klat jadi yang penting mereka sudah punya SK sebagai ASN minimal D2 karena sekarang untuk impasing harus minimal D2 di bidang lain bisa nanti diangkat jadi pustakawan setelah diangkat nanti baru kewajiban dari perpustakaan nasional untuk melakukan pelatihan itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan tenaga pustakawan jadi jangan khawatir jadi bisa ikut impasing atau di klat jadi untuk tenaga pustakawan bisa nanti fungsional profesional plus di klat tadi untuk akreditasi sebagai syarat peningkatan status beberapa beberapa self-assessment nanti sebetulnya di perpustakaan nasional untuk beberapa untuk 24 provinsi sudah membimtekkan untuk cara penilaian untuk akreditasi di masing-masing provinsi ada 5 sampai 10 pustakawan yang kita bimtekkan yang nanti akan kita diklatkan menjadi asesor jadi silahkan nanti bisa konsultasi dengan dinas perpustakaan di provinsi NTT Ibu di Kupang ya NTT ya NTT ya NTT nanti silahkan koordinasi dengan dengan dinas perpustakaan NTT karena sudah ada sekitar 5 sampai 10 pustakawan yang kita sudah sudah pimptekkan untuk melakukan self-assessment jadi silahkan nanti kerjasama dengan mereka kalau enggak nanti bisa dengan kami silahkan nanti kontak ke kami cara-caranya sebetulnya hampir mirip tadi yang waktu penilaian di kami self-assessment artinya dari misalnya komponen koleksi koleksi ada 10 pertanyaan jadi untuk 10 pertanyaan kalau A semua berarti kan 5 5 x 10 berarti 50 nilai maksimalnya kan 50 50 dibagi 50 kali bobotnya bobotnya kan 20 berarti 50 dibagi 50 kan 1 1 kali bobot kan 20 berarti nilai komponen koleksi 20 langsung ke bobotnya kalau B semua berarti 4 4 x 10 kan 40 berarti 40 dibagi 50 berarti sekitar 80 80% kali bobotnya dari 80% dari 20 ya mungkin sekitar 18 jadi untuk komponen koleksi nilai ibu adalah 18 jadi makanya kita harapkan Bapak Ibu ngisi ABC aja ABC kalau A nilainya 5 kalau B 4 kalau C 3 kalau D 2 kalau E 1 jadi nanti dicumplah dari masing-masing pertanyaan skornya dibagi nilai maksimal kali bobot sebetulnya sesimpel itu aja sebetulnya gak susah-susah amat cuma kami di tim untuk untuk asesor memang ada rumusnya jadi kalau kalau kita masukkan ABC ABC nanti bisa langsung langsung keluar nilai akhirnya tapi secara manual sebetulnya simpel kalau misalnya B semua kan jumlah pertanyaannya 10 berarti B semua 4 kali 10 40 nilai maksimalnya 50 40 dibagi 50 kali bobotnya bobotnya misalnya 20 berarti nilai akhirnya adalah 18 sebetulnya sesimpel itu untuk 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 self-assessment cuma ya kita harapkan nanti Bapak Ibu bisa koordinasi dengan dinas provinsi karena mereka sudah kita dikelatkan sekalian nanti bisa konsultasi terkait dengan bukti-bukti fisik apa yang perlu dilengkapin dalam kaitannya untuk akreditasi perpustakaan makasih Ibu Juliana dari Kupang baik terima kasih Bapak jarangkali ini kali ya kita harus menindaklanjuti dari pertemuan ini untuk self-assessment workshop barangkali gitu ya untuk ya betul jadi ini sebetulnya dari Kemenkes juga ada ada 6 asesor Bu mereka juga bisa membantu dari Kemenkes kemarin kita 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 dari dari ada 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 pujeni sitorus terus ada 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 siapa yang kemarin dari Pak Haryanto ada Pak Agus ada ada 6 ada 6 6 asesor yang yang sudah kita 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 itu tadi kita harus menindaklanjuti dari pertemuan ini karena ini memang hari ini adalah hanya penyampaian gambaran aja nanti mungkin kedepannya kita harus silahkan kalau mau di koordinir dari dari pustik SDM untuk melakukan semacam nanti apa namanya workshop atau apa untuk self-assessment baik terima kasih Pak lanjut mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Padang silahkan Pak dari Padang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Zodifli dari Botekes Kementes Padang kebetulan OPT Mutu saya juga ada hadir hadir Pak hadir Bapak Superanto yang saya hormati sudah banyak hal yang Bapak sampaikan tadi dan kami di Padang juga tahun 2020 ini sudah mendapatkan pencerahan yang sama itu dari Pak Zul yang kita undang ke Padang sebelum adanya COVID dan Alhamdulillah kita juga sudah mulai melaksanakan self-assessment cuman ada beberapa hal ini mungkin nanti pertanyaan saya ada yang berkait dengan Budian di Pusdik ada juga dengan Pak Superanto kita mulai dengan Pak Superanto dulu bahwasannya di Potekes Kementes Padang ini ada lima perpustakaan dan satu perpustakaan itu di pusat yang tetap di Sitiwa yang mempunyai beberapa jurusan di perpustakaan terpadu kemudian yang lima perpustakaan daerah itu adalah perpustakaan di kodi masing-masing nah kebetulan perpustakaan terpadu kita terletak di gedung ruang kuliah ini sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman sebelumnya tetapi perpustakaan kita memang diperuntukkan untuk perpustakaan karena memang berbeda letaknya itu perkuliahan di lantai dua tiga sementara perpustakaan di lantai satu nah kita juga sudah mencoba untuk melakukan assessment tapi kita belum mencoba menilainya berapa nilainya belum selesai karena kita WFA jadi sudah mulai kita coba-coba belum sampai kepada penilaian sampai apakah C apakah nilai B apakah nilai A mungkin begini Pak saya sebagai sebetulnya kepala unit perpustakaan yang membawai lima perpustakaan di daerah itu agak kesulitan di dalam hal prasarana Pak karena di dalam orang yang diisi itu ada menyatakan dan mempertanyakan tentang sarana dan prasarana perpustakaan mungkin ini juga kaitannya dengan Bu Dian ini bagaimana kira-kira bisa apa yang sudah kita usulkan sarana prasarana ini melalui bagian perencanaan itu bisa tembus di pusat dalam rangka mendukung akreditasi ini saya juga memang sudah merencanakan untuk 2021 itu mengulang perencanaan 2020 yang tidak dapat itu memohon kepada Ibu Dian bisa nanti kemana disampaikan supaya sarana-parasarana perpustakaan ini bisa tersedia karena cukup banyak sarana-parasarana ini yang memang agak sulit kita mendapatkan permintaan ini walaupun satu-satu kita dapatkan juga tetapi tentu ini tidak mendukung di dalam penyelenggaran perpustakaan sehingga ini perlu mendapat perhatian kemudian kepada Pak Suprianto bisa gak kira-kira kami dari unit-unit atau kepala unit perpustakaan khususnya Portekes Kemengkes Padang seluruh Indonesia ini juga melalui Budian dilatih untuk manajemen perpustakaan Pak karena kebanyakan yang menjadi kepala unit ini memang dosen Pak saya juga termasuk dosen yang diperbantukan di perpustakaan untuk mengelola perpustakaan sehingga saya memang harus banyak belajar kepada teman-teman yang profesional karena kita punya lima tenaga profesional D3 dan D4 perpustakaan saya cukup belajar dari mereka tetapi saya pernah mencoba mendaftar untuk mengikuti pelatihan itu yang diadakan oleh perpustakaan tidak tidak dapat panggilan tahun lalu saya coba tidak dapat panggilan tahun ini saya tidak dapat informasi lagi apakah kegiatan itu ada atau tidak saya harap bisa mengikuti pelatihan manajemen ini sehingga kita memanaj kegiatan perpustakaan ini bisa lebih baik yang kemudian yang saya tanyakan satu lagi kepada Pak Pak Sufi tadi masalah katalog kita kan menggunakan aplikasi perpustakaan jadi kita tidak menggunakan katalog yang manual lagi ini apakah nilainya tetap mengikuti apa pedoman yang sudah ada atau cukup dengan katalog yang sudah ada di aplikasi ini mungkin itu Pak kemudian untuk sumber dana kami di Politekes Padang itu satu satu tempat artinya di unit di ke unit saja kemudian untuk apa namanya persediaan atau kebutuhan dari teman-teman perpustakaan di daerah yang di bawah naungan Politekes itu kita sudah suplai dari perpustakaan terpadu seperti itu Pak ini apakah nanti bisa kita rekrut untuk termasuk di dalam akreditasi perpustakaan atau tidak kemudian kepada Ibu Dian juga saya juga sudah mengusulkan untuk tahun 2021 anggaran untuk akreditasi perpustakaan ini dari sarana perasana kemudian persiapan ini juga mohon nanti bisa Ibu tidak tahu saya bagaimana caranya bisa juga memperjuangkan karena saya memang sudah merencanakan kalau tidak 2021 2022 itu sudah harus akreditasi perpustakaan itu sudah di dalam perencanaan saya terkendala masalah anggaran apakah ini tersedia atau tidak kalau tersedia 2021 insya Allah di akhir 2021 itu kita sudah bisa melakukan akreditasi mungkin itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Yul Kipli dari Poltekes Padang cukup antusias untuk mempersiapkan diri akreditasi termasuk banyak sekali yang harus kami jawab ada tapi tidak apa-apa itu adalah menunjukkan keseriusan dari Bapak Ibu terkait dengan akreditasi perpustakaan tadi menanyakan kesulitan terkait dengan sarana-prasarana baik gedung maupun ruangan karena beberapa masih gabung dengan ruang kelas memang untuk penilaian kami kenapa perlu nanti Bapak Ibu ada self-assessment karena dari masing-masing komponen nanti ada berapa capaiannya berapa persen gitu misalnya komponen koleksi baru 60% sarana-prasarana baru 70% mungkin untuk layanan baru mungkin 60% mungkin untuk penyelenggaran dan pengelolaan baru 70% untuk tenaga baru 70% untuk penguat baru 50% dari masing-masing nanti kita lihat mana yang secara dalam waktu dekat nanti bisa kita tawarkan ke pihak manajemen untuk ditingkatkan capaiannya atau bobotnya jadi karena nilai-nilai dari akreditasi adalah kumulatif jadi kalau salah satu nanti capaiannya rendah kita harapkan di komponen yang lain atau di penilaian yang lain nanti Bapak Ibu bisa dipush atau ditingkatkan jadi hasil akhirnya nanti bisa secara signifikan juga bisa naik jadi kalau misalnya dari prasarana sudah mentok ya nanti di komponen layanan komponen koleksi di komponen manajemen itu dimaksimalkan sehingga nanti bisa memperoleh hasil yang minimal nanti B atau syukur-syukur kalau bisa dapat A jadi ada beberapa strategi jadi tidak harus kalau salah satu komponen mentok capaiannya mungkin tidak maksimal terus-terus putus asa jadi kita harapkan perlunya self-assessment agar nanti bisa tahu masing-masing komponen itu capaiannya berapa persen berapa persen dan ke depan yang beberapa persen itu bisa kita tingkatkan atau kita maksimalkan silahkan nanti dikomunikasikan dengan pihak manajemen atau dari pihak direktur dari Poltekes terkait dengan dikat manajemen perpustakaan memang terbatas Pak jadi kami di perpustakaan nasional maksimal satu tahun itu empat kelas kalau satu kelas 30 kali 4 berarti 120 jumlah pergeruan tinggi 2.000 lebih jumlah perpustakaan umum kabupaten kota ada 514 jumlah perpustakaan umum provinsi ada 34 jadi total 3.000 jadi dari 3.000 itu kan berganti-ganti karena di dinas perpustakaan kabupaten kota hampir tiap tahun kepala dinasnya juga ganti di pergeruan tinggi pun kepala perpustakaannya juga hampir setahun atau dua tahun ganti jadi mereka juga perlu dikelat-diklat terus memang paling 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 apa istilahnya kalau memungkinkan untuk ini ada anggaran dari Kemenkes seperti kemarin ada BIMTEK akreditasi di Kemenkes juga bisa menganggarkan untuk BIMTEK akreditasi untuk calon asesor jadi kalau dari Kemenkes nanti bisa bisa menganggarkan nanti bisa swadana terkait dengan diklat manajemen silahkan nanti kerjasama dengan 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 pustiklat dari perpustakaan nasional untuk untuk melaksanakan diklat manajemen secara swadana itu dimungkinkan jadi lebih ada peluang Bapak Ibu untuk ikut diklat manajemen terkait dengan katalog memang kalau sudah memiliki katalog online kita harapkan manual juga harusnya ada backupnya baik katalog kartu maupun katalog buku jadi alternatifnya katalog kartu nanti yang lembaran-lembaran itu Bapak Ibu bisa silit ke dalam katalog buku itu lebih lebih simpel karena di luar negeri pun di library kongres di di Inggris pun di beberapa di perkuan tinggi maupun perpustakaan umum di negara-negara yang maju katalog manual ini masih digunakan baik katalog kartu maupun katalog buku karena inilah backup dari Bapak Ibu untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat untuk sumber dana tadi kembali lagi kalau di masing-masing masing-masing proti-proti ada perpustakaan atau kalau misalnya di beberapa tempat ada perpustakaan kalau secara manajemen nanti silahkan dimasukkan gak apa-apa baik anggaran tenaga gedung maupun koleksi untuk sepertinya sudah Pak Yul Kipli nanti karena beberapa pertanyaan ditunjukkan ke pustik SDM Kemenkes terima kasih Budian baik Pak Pri mungkin saya menambahkan Pak Pri mungkin terkait dari pelatihan manajemen perpustakaan tadi ya ya Pak nanti kami akan usulkan itu dan kami nanti minta tolong Pak Pri juga untuk dilakukan pelatihan dan kali mekanismenya kalau tidak bisa tatap muka bisa juga melalui webinar ya Pak ya 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 nanti kami usaha untuk kami alokasikan anggaran untuk itu terima kasih Pak Sulik Ifri masukannya kemudian terkait dengan Sarpres Pak mungkin Pak Sulik Ifri bisa bersurat ke Sekretariat Badan gitu nanti pusdik diberikan pendusan pada saat des nanti kami bantu untuk menyampaikan seperti itu itu ya Pak Sulik Ifri ya terima kasih Selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi Pak Pri nggak apa-apa ya ini di chat ada pertanyaan dari Poltekes Menado terkait perpustakaan terpadu dan perpustakaan jurusan apakah yang akan diakreditasi harus semua atau hanya perpustakaan terpadu saja mungkin sama dengannya di Malang tadi ya betul silahkan Pak Pri ya baik untuk hampir sama beberapa pertanyaan ada perpustakaan terpadu perpustakaan jurusan sebetulnya beberapa kasus kami pun juga sudah menerima kemarin dari undip juga gitu ada di fakultas ekonomi juga datang sama dekannya kami ke perpustakaan nasional untuk mengajukan akreditasi kita informasikan di standar kami yang kita nilai adalah perpustakaan indonya dan kami juga sudah kerjasama dengan Kemenristek Dikti kalau dulu kalau sekarang nanti Dirjen Dikti bahwa nanti di Perhubungan Tinggi adalah satu perpustakaan tersentral nanti yang lainnya nanti secara manajemen di bawah pusatnya jadi tidak ada nanti tersendiri tersendiri untuk mengajukan akreditasi baik perpustakaan fakultas maupun jurusan di UI pun kemarin juga fakultas kedokteran juga mengajukan ke kami kami informasikan memang yang kami terima adalah perpustakaan indonya yaitu UPT perpustakaan UI nya jadi masing-masing fakultas tidak akan kami nilai sebagai perpustakaan untuk diakreditasi jadi adalah perpustakaan indonya terlepas mereka bagian atau bagian atau tidak atau secara manajemen merupakan bagian indonya atau tidak kalau untuk perpustakaan fakultas perpustakaan untuk untuk prodi pun kalau mengajukan ke kami tidak akan kami nilai yang kami nilai adalah perpustakaan indonya tapi kalau nanti perpustakaan indonya itu secara manajemen memiliki rentang di fakultas ya kita nilai kalau tidak memiliki rentang ya tidak kita nilai setelah kuncinya ya makasih Ibu baik terima kasih Bapak Ibu ini sebenarnya masih ada beberapa chat Pak Pri tapi sepertinya pertanyaannya mirip-mirip mungkin sharing aja ya Pak Pri silahkan silahkan Bapak Ibu ini ada Politekes yang perpustakannya setelah diakreditasi Politekes Riau mungkin bisa sharing ya untuk gambaran bagaimana pelaksanaannya akreditasi itu tadi kami persilahkan mungkin Bu Iwi Bu Iwi halo iya Bu Dian sudah siap Bu Iwi iya Bu Dian boleh share screen ya Bu Dian ya silahkan oke oke sudah kelihatan Bu Dian ya silahkan Bu Iwi ya terima kasih Bu Dian terima kasih Bu Dewi atas waktunya yang saya hormati Pak Supri dan Bapak Ibu, Direktur, Wakil Direktur Kapus Penjaminan Mutu dan KAYUNIT yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sedikit sharing di sini bahwa kita Alhamdulillah sudah divisitasi tahun 2020 di awal Februari sebelum pandemi ini masuk ke Indonesia. Jadi Alhamdulillah kita sempat visitasinya luring. Nanti mungkin Bapak Ibu daring ya untuk visitasinya ke depannya. Nah ini sedikit gambaran dari Polvekes Kemenkes Riau untuk perpustakaannya. Seperti yang disampaikan Pak Pri tadi bahwa nanti juga akan dilampirkan SK Pendirian Perpustakaan yang ini juga bersamaan dengan SK berdirinya Polvekes Kemenkes Riau yaitu Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Mungkin ini sama untuk beberapa Polvekes yang ada yang berdiri di 16 April 2001. Kami berkedudukan di Pekanbaru di Jalan Melur tepatnya. Kemudian kita punya gedung perpustakaan itu yang bisa Bapak Ibu lihat itu gedungnya berbentuk oval. Punya tiga lantai tapi lantai ketiga seperti yang disampaikan tadi mungkin di setiap Polvekes nggak ada yang punya satu gedung khusus. kami juga begitu, khusus untuk lantai tiga itu gedung untuk kelas. Dan lantai satu, lantai duanya itu kita gunakan untuk perpustakaan. Akreditasinya, yang pertama kita lakukan dulu akreditasi di tahun 2016. Nah itu kami masih memperoleh akreditasi dari perpusnas itu B. Dan sejalan dengan itu, dengan dukungan manajemen. Nah ini perlunya dukungan manajemen Bapak Ibu. Semuanya itu, bulan Maret 2020 kita sudah memperoleh akreditasi dari perpusnas dengan akreditasi A. Nah ada pun beberapa tahapan yang kami lakukan sebelum reakreditasi ini. Yang pertama seperti yang disampaikan tadi, kita merencanakan. Lebih kurang itu satu tahun sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan. Pertama dengan melakukan pembuatan tim persiapan akreditasi. Karena mereka inilah nanti yang akan mengisi borang tersebut. Kemudian kita mengundang dari perpusnas untuk pendampingan. Alhamdulillah kami juga mengundang dari perpusnas kemarin untuk melakukan pendampingan. Dan melakukan self-assessment. Yang disampaikan tadi, kami juga lakukan self-assessment. Setelah kami merasa nilai kami cukup, sesuai dengan standar minimal yang diharapkan, kami baru melengkapi berkas dan data dukung yang harus disiapkan. Kemudian kita berkirim surat dan dilakukan penilaian borang dan kita menyiapkan visitasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh perpusnas. Bapak-Ibu ini ruangan perpustakaan dari Politekes Kemenkes Riau. Kita punya layanan sirkulasi. Ada ruang baca. Ada ruangan untuk sirkulasi. Kemudian di lantai satu, ini lantai dua ya Bapak-Ibu. Kemudian di lantai satu ada ruang baca, pojok baca. Kemudian di lantai duanya juga ada ruang diskusi. Kemudian kita juga punya layanan temu balik. Ada komputer yang beberapa unit komputer yang kita siapkan. Kemudian juga ada digital, layanan e-book dan e-journal. Kita berlangganan e-book dan e-journal dari Wile. Itu sekitar 100 juta biayanya. Kemudian ada layanan referensi dan terbitan berseri. Kita siapkan karena langganan jurnal itu harus berseri. Dan kita punya tiga jurusan. Politekes Kemenkes Riau baru punya tiga jurusan. Jadi setiap jurusan kita punya referensi dan terbitan berseri. Kemudian ada layanan multimedia. Kita siapkan beberapa komputer untuk akses mahasiswa. Layanan audio. Kemudian ada layanan juga layanan fotokopi. Kita siapkan karena ada beberapa pemustaka yang belum terdaftar sebagai, belum mempunyai kartu anggota. Kemudian dia berminat untuk meminjam. Kita siapkan untuk mereka fotokopi. Kemudian kita juga siapkan loker untuk pemustaka yang akan masuk ke ruangan. Kemudian ada juga beberapa media-media yang kita siapkan di ruangan lantai satu. Ada kegiatan-kegiatan antara lain pameran yang kita selenggarakan. Baik itu pameran di bidang perpustakaan. Ada beberapa kali kita laksanakan. Kemudian kita melakukan rekapan kunjungan perpustakaan. Kemudian kita juga melakukan kunjungan online perpustakaan. Selanjutnya kita juga mengkap peminjaman koleksi atau judul setiap tahunnya. Kemudian kita melakukan survei kepuasan. Halo, Bu. Sepertinya ada masalah di tempat Bu Wiewi. Halo Bu Wiewi. Bu Wiewi, halo. Sepertinya ada masalah Bu Dian. Jaringan Bu Wiewi. Di sana ya. Ya, soalnya ini keluar ini. Ya, keluar. Jadi dia ini, keluar ininya. Iya Bu, kayaknya masalah jaringan di sana mereka. Iya. Iya. Bentar, ini Ibu lagi saya hubungin Bu Wiewi-nya. Terus, gimana kira-kira? Bisa lanjut nggak? Bisa lanjut nggak? Bisa lanjut nggak? Bu Wiewi yang kurang bagus di sana. Atau materi Bu Wiewi aja nanti di-share. Mungkin bisa untuk masukkan Bapak-Ibu semua gitu kadang-kadang ya? Buat pembelajaran, pembelajaran yang lain ya. Iya. Soalnya ini kok nggak bisa nyambung lagi gitu. Bu Dewi, mungkin ada yang mau disampaikan gitu? Tadinya mau menyimak yang real, karena kan beliau sudah selesai akreditasi dan testimoninya bagaimana sih biar sharing pengalaman buat teman-teman yang lain, termasuk saya pengen tahu juga ini. Iya, tadi barusan telpon rupanya ada jaringan terus muter-muter terus katanya. Jadi, kalau itu bisa, kemudian kalau bisa diminta materinya, kita coba share, kita lihat satu-satu nanti sambil kalau Bu Wiewi sudah bisa gabung, kita tinggal diskusi. Bu Dian, boleh tanya? Oh iya Bu, silahkan Bu. Bu Nina. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Dian, Bu Dewi, dan seluruh Bapak-Ibu yang hadir di sini. Melihat dari paparan Pak Sufri tadi cukup bagus banget. Kemudian yang ditampilkan oleh Bu Biewi juga sangat idealis dan provok banget. Tidak semua Poltekas mempunyai fasilitas seperti itu. Dan nanti beberapa tahun ke depan bahwa setiap perpustakaan itu wajib akreditasi abdul. Dan ini paparan terakhir dikatakan induk, artinya yang ada di direktorat. Dan kita ketahui saat ini Poltekas-Poltekas di Indonesia tidak semua memiliki satu gedung yang khusus memiliki perpustakaan. Bahkan hanya satu ruangan yang seluas-luas ruangan kelas lah. Nah apakah yang seperti ini nanti bagaimana ya Bapak-Ibu, terutama Pak Sufri yang bisa memberikan penjelasan di mana fasilitas yang mengisi untuk borang atau standar itu tadi tidak terpenuhi. Terutama ruangan yang tidak mencukupi. Mungkin kalau untuk isi tentang buku, referensi, dan sebagainya bisa dicari. Tapi gedung yang tidak memungkinkan. Ini bagaimana Pak ya? Barangkali itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih Bu Lewi, Bu Dian, untuk Pak Sufri. Ya, terima kasih untuk Bu Nina terkait dengan pertanyaan dari Poltekas Kaltim. Keterbatasan ruang atau sarana mungkin bersama tadi dengan di Bali, di Padang. Jadi silahkan nanti dikomunikasikan dengan pihak manajemen untuk melengkapi ruang atau sarana. Karena alternatifnya nanti bisa memakai di ruang-ruang lain atau beberapa perpustakaan sekolah dan perpustakaan tinggi nanti bisa memanfaatkan lorong-lorong yang ada di perpustakaan itu sebagai tempat baca. Jadi dibuatkan kalau memang tidak ada gedungnya. Kalau yang ruangan yang pokoknya nanti sebagai koleksi, nanti yang untuk ruang-ruang bacanya nanti bisa di lorong-lorong atau di gasipu-gasipu, nanti silahkan di. Cuma memang harus-harus-harus di desain ulang gitu. Agar nyaman untuk memustaka. Karena memang ruang perpustakaan selain kenyamanan juga nanti keamanan. Jadi kita harapkan beberapa perpustakaan sekolah memanfaatkan lorong yang ada di gedung sekolahnya itu sebagai ruang bacanya. Jadi untuk ruang-ruang koleksinya di tempat induknya yang terbatas nanti ada di ruang bacanya juga. Jadi bisa nyambung itu antara ruang-ruang kelasnya dengan di terasnya itu nanti dibikin ruang baca. Cuma nanti harus di desain ulang, di sekat-sekat agar mereka sudah nyaman dan secara keamanan nanti terjamin koleksinya. Jadi silahkan dikomunikasikan dengan pihak manajemen atau di direktur di Poltekres untuk pengembangan perpustakaan khususnya untuk ruang. Jadi tidak harus berupa gedung. Jadi bisa nanti di lorong atau di kasibu atau di apa yang nanti memungkinkan sehingga bisa aktivitas membaca dari mahasiswa ini bisa kita fasilitasi di perpustakaan. Jadi nanti bisa untuk aktivitas membaca ada aktivitas untuk diskusi dan aktivitas lain untuk berkreativitas di perpustakaan. Makasih Bu. Iya Pak. Bu Dian, wajib akreditasi itu dari TPSDM itu kapan ya Bu, ya apakah kita sudah di misalnya 2 tahun ke depan sehingga memang bisa direncanakan untuk apa segala macam. Walaupun dari sekarang juga kita sudah mempersiapkan. Karena saya juga kemarin itu sudah Bu Iwi itu waktu pertemuan wadir tiga kumpul masih bisa kumpul-kumpul, ada bicara Bu Iwi ini sudah akreditasi. Kita sudah mulai getek Bu semuanya. Terus sampai minta borangnya, iya Pak kami sudah mulai geget juga Bu Iwi, sudah akreditasi ya. Aduh, sudah mulai deg-deg juga nih pasti saya bilang semuanya bakalan diakreditasi. Nah, wajib akreditasi yang Dewi, tahun keapan Bu Dewi, Bu Dian, dibocoran dikit biar mempersiapkan seutuh-utuhnya nih perpustakaan. Baik, jadi Bu Nina deg-deg kan nih Pak Pri. Intinya semuanya disiapkan Bu, nah yang penting kalau semua infrastruktur, sarana-perasarannya sudah siap sambil berjalan, kan nggak langsung akreditasi tapi pendampingan dulu dalam persiapan akreditasi, itu saja nggak mungkin setahun. Nah, selama pendampingan sekaligus juga mempersiapkan sarana-perasarana, termasuk juga infrastrukturnya untuk bisa dibangun. Harapan kami sih tahun depan sudah mulai bisa dicicil terkait hal yang tadi saya sampaikan. Dan kebetulan tahun depan kita ada sedikit untuk bimbingan itu ya? Iya, Bu Dewi, ada. Ya, jadi kami Bu Nina jangan khawatir, kami ada kegiatan workshop sekaligus itu nanti bimbingan. Nah, nanti dari sana kalau ada informasi sarana-perasarana di tahun depan untuk bisa dianggarkan tahun berikutnya, bertahap. Dan juga mempersiapkan alokasi anggaran di Satger untuk melakukan pendampingan terkait dengan persiapan akreditasi. Karena butuh waktu juga nggak langsung satu tahun itu muncul terakreditasi. Karena kan itu harus ada bimbingan, harus ada pendampingan, dan sebagainya. Jadi mulai menyiapkan saja unsur-unsur apa saja yang diperlukan untuk masuk dalam perencanaan dan anggarannya, Bu Nina. Kalau kita sudah mulai melangkah, pelan-pelan apa yang dimulai dulu silahkan dimulai. Ini tuh, Bu Nina. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sutri. Ada saya perlu tambahkan sedikit, Bu Dewi, terkait dengan kapan untuk Politeks-Politeks ini diakreditasi. Betul tadi yang dibilang Ibu Dewi Nora ini, tahun depan diadakan workshop akreditasi. Tepatnya nanti ada workshop pra-akreditasi, ada pemetaan gitu. Mana-mana yang mungkin ada kemungkinan dapat A, kemungkinan dapat B, kemungkinan dapat C. Itulah nanti yang untuk pemetaannya nanti. Jadi mungkin ini untuk tahun depan, untuk dua tahun yang laki, tiga tahun yang laki. Kan dari pemetaan, dari workshop nanti bisa kita petakan, bisa kita baca mana yang ada peluang dapat A, mana yang peluang dapat B, mana peluang dapat C. Jadi yang kita ajukan dulu adalah yang peluang dapat A dan B. Jadi yang C nanti kita dorong dapat B, yang B kita dorong dapat A. Kalau kita tidak petakan nanti tentunya tidak tahu gitu, mana-mana yang siap, mana yang belum. Silahkan nanti kalau tahun depan diprogramkan untuk workshop akreditasi itu sangat membantu kami, karena ada pemetaan dan teman-teman juga akan tahu kapan step-stepnya, waktunya untuk memperoleh hasilnya maksimal. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri sudah ditambahkan. Memang di dalam workshop nanti itu salah satunya adalah memfilter atau memetakan Pak, mana yang kriteria bisa dianggap A, B, C, dan sebagainya untuk bisa langsung melangkah ke jenjang berikutnya supaya kita juga mengajukan alokasi anggarannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan itu juga bertahap. Jadi kalau yang memang masih jauh dari rencana, pelan-pelan dulu. Itu nanti perlu bimbingan khusus. Jadi yang kita utamakan yang memang sudah hasil pemetaan nanti, hasil workshopnya itu sudah kelihatan kriteria-kriteria yang tadi disebutkan oleh Pak Pri. Ijin, silahkan Bu Ismail. Ikut ya. Sekornya ini Pak, perubahan Poltecas mau ke institusi. Nah ini kan salah satu penilai. Akor penilainya adalah akreditasi perpustakaan. Mohon izin Bapak Rasumber dan juga Pak Ibu di seluruh Poltecas. Memang yang disampaikan tadi, betul harus ada pemetaan dulu. Karena memang situasi kondisi di 38 Poltecas itu memang gap-nya luar biasa. Ada yang memang sudah juara nasional, ada yang masih belum, terus kemudian ada gedung, tapi kemudian SDM-nya kurang dan sebagainya. Mungkin selain workshop, ya workshop itu sudah langkah kedua ya, Bu Dewi. Jadi yang pertama mungkin ya perpustakaan itu mungkin secara sederhana saja. Jadi syarat untuk akreditasi itu apa, mereka disuruh nisi dengan form dan sebagainya. Jadi nanti kita sudah secara kasar kita sudah punya datanya. Karena terus terang untuk tenaganya sendiri juga kita sangat terbatas. Jadi memang secara kasar. Karena SDM ini juga sangat menentukan ya Pak, Pak Bapak. SDM ini memang sangat menentukan terkait dengan akreditasi perpustakaan ini. Jadi nanti saya kira bisa kita melihat dengan Google Form, misalnya kita sudah bisa mendata protekes ini, protekes Medan sampai di mana, protekes Aceh sampai di mana, terkait dengan syarat-syarat akreditasi. Setelah itu nanti workshopnya ada yang, ya kemudian workshop setelah itu, sudah kelihatan ini yang akan maju untuk diakreditasi. Atau bahkan mungkin hal-hal yang menjadi rekomendasi kita dalam rangka pemenuhan terkait yang kurang. Jadi dari pematahan ini justru kelihatan, supporting dari tidak hanya kita ya, tidak hanya postik, tapi juga misalnya sekretariat badan, terkait dengan anggaran dan sebagainya, itu seperti apa dengan perpustakaan-perpustakaan kita ini. Walaupun sekarang taruhlah kita sudah memakai library dan sebagainya, tapi tentunya supporting anggaran, termasuk SDM itu masih sangat dibutuhkan. Jadi pemetaan yang akan dilakukan dari bidang tiga, pastinya maknanya ke dalam kebijakan kita dari sisi anggaran dan sebagainya, itu sangat berarti. Jadi kalau di mana-mana, kalau saya lihat, walaupun hanya di YouTube, ataupun saya pernah melihat di beberapa negara, perpustakannya itu walaupun mereka sudah canggih memakai library, itu luar biasa. Dari sisi bangunan, terus kemudian kenyamanan, itu memang perpustakaan kota, perpustakaan universitas itu luar biasa. Karena perpustakaan ini salah satunya adalah nyawanya pendidikan tinggi sih sebenarnya. Jadi maju tidaknya pendidikan tinggi sebenarnya bisa dilihat dari perpustakaan ini, pelengkapannya. Karena itu tadi, literasi, kemudian daya dukung, dan sebagainya itu ada di perpustakaan. Jadi memang ini program yang sudah lama, terus terang, sejak ada lomba-lomba pustakawan, lomba perpustakaan, itu di sini ada, ternyata di situ ada yang lebih bagus. Terus itu tidak terprogram dengan baik, Bu Dewi. Jadi dengan adanya pemetaan, akreditasi ini akan sangat bagus ke depannya untuk politikas kita. Demikian, Bu Dewi. Terima kasih. Boleh sedikit, Bu? Ya, silahkan. Masih boleh, Bu? Bu Dian, boleh? Silahkan, Pak Andi. Silahkan, Pak. Ini Pak Kapus sudah bergabung, Bu Dian. Ya, makasih, Bu. Jadi ini gambaran sedikit bahwa ini kan politikas, awalnya itu semua akademi. Dan tidak semua akademi itu tadinya memiliki gedung pustaka. Nah, sekarang itu ada beberapa jadi ruang baca. Sejatinya, menurut kami, bisakah itu pusat menganggarkan seluruh politikas memiliki gedung sendiri, khusus untuk perpustakaan, karena itu dianggap sebagai unit. Ya, harus dimaklumi bahwa ini yang dikelola bukan kantor, tapi ini kampus. Kampus itu, jantunya adalah perpustakaan. Tempatnya orang-orang intelektual. Jadi semua karya ilmiah, hasil dari dosen, dari mahasiswa, semua harus dikumpul di sana. Untuk itu, perlu perangkat. Nah, dalam hal ini, penganggaran terkait perpustakaan itu harus jelas. Dan ketika ada anggaran untuk perpustaka disodorkan ke pusat, itu yang harus diutamakan itu dides. Ya, itu barangkali, Bu. Supaya teman-teman di perpustakaan ini memiliki juga marwah, memiliki juga semangat bahwa mereka bukan hanya menjadi bagian pelengkap. Dan mereka adalah jantung. Tidak mungkin tridharma perguruan tinggi itu bisa berhasil. Dan kita lihat, alumni-alumni yang uji-uji kompetensi itu banyak yang bergururan. Ya, menurut saya mungkin bisa diuji bahwa dengan perpustakaan yang tidak melayani karena fasilitas tidak lengkap, maka uji kompetensi itu tidak akan berhasil maksimal. Itu barangkali, Bu. Dari kami, makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih, Pak Andi. Bapak-Ibu telah bergabung, Bapak Kapus. Pak Budewi, silakan, Bu Dewi. Terima kasih, Bu Dian. Bapak-Ibu sekalian. Mungkin nanti Bapak Kapus, Pak Andi bisa mendengar. Kepada Pak Kapus, sudah bergabung, kami persilahkan, Pak, memberikan arahan terkait pertemuan ini dalam rangka persiapan akreditasi perpustakaan dan sudah hadir bersama kami juga, narasumber dari Perpustakaan Nasional, Bapak Supriyanku. Kepada Bapak Kapus, kami persilahkan waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih, Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Bapak-Ibu sekalian. Yang kami hormati, narasumber dari Direktur Standarisasi dan Akreditasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang hadir, Pak Supriyanku. Terima kasih, Pak Supriyanku. Bapak-Ibu Direktur Poltegos yang hadir, atau perwakilan dari Poltegos ya, mungkin hadir, atau yang teman-teman yang menanggung jawab di perpustakaan. Bu Dewi, Bu Isma, Bapak-Ibu Jabat, ini ada Bu Dian juga ya, di lingkungan Pusdik SDM dan seluruh peserta webinar. Bapak-Ibu, dan tindinya kita panjatkan puji syukur, yang hadir, Tuhan yang mahu kuasa, kita diberikan nikmat sehat ya, kita bisa-bisa, masih bisa untuk sama-sama ya, silatulani. Terima kasih, Bu Dewi, Bu Dian, yang sudah memfasilitasi ya kegiatan ini. Ya, dalam rangka untuk apa namanya, bagaimana sih kita ingin memajukan perpustakaan yang ada di kampus, yang ada di Poltegos itu. Jadi, Bapak-Ibu, kita sudah tahulah ya, apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, bagaimana untuk memajukan perpustakaan, gitu. Tapi memang perlu langkah-langkah yang strategis ya, yang bisa nanti untuk mendorong menjadi daya ungkit perpustakaan itu sendiri. Kemarin kita memang ada rencana untuk magang ya, apa, teman-teman perpustakaan itu ke perpustakaan nasional, gitu ya. Tapi karena situasi dan kondisi, sehingga belum memungkinkan. Kemarin kita juga sudah mencoba untuk menghubungi beberapa perpustakaan di universitas lah ya, gitu ya, tetapi sama ya situasi dan kondisinya. Harapannya apa, sebenarnya Bapak-Ibu, ya kita ingin ya belajar lah, untuk bagaimana mengembangkan perpustakaan yang ada di tempat kita. Saya yakin di satu Poltegos itu perpustakaannya kan tidak hanya satu. Mungkin bisa satu yang ada di pusat, tapi mungkin yang ada di beberapa prodi di daerah itu cukup banyak. Ya, mungkin ada lima, ada enam, gitu, kayak kira-kira begitu. Nah, itu nanti tadi yang disampaikan Bu Isma, ya Bu Dewi, ya memang perlu dibetakan, perlu dilihat, dibetakan, terus kemudian juga ditanyakan kesiapannya. Ya, ada berapa perpustakaan sih di masing-masing Poltegos itu. Kemudian dari sisi kesiapannya seperti apa, ya kalau ingin akreditasi itu seperti apa. Ini nanti bisa kita petakan ya, mana yang siap, mana yang belum, mana yang masih perlu pendampingan, dan seterusnya. termasuk barangkali dalam proses akreditasi itu kan pasti nanti akan menuju standar, ya. Mana-mana yang belum terstandar itu, kalau sudah kita lakukan pemintaan, nanti bisa menjadi justifikasi Bapak-Ibu untuk pengembangan perpustakaan itu. Tapi kalau belum akreditasi, agak bingung nanti mau melaporkan ke Direktur aja bingung. ini purpose-nya ini perlu dikembangkan loh, tapi apa justifikasinya dikembangkan, misalnya begitu. Ya, tapi dengan adanya akreditasi ini, nanti akan kelihatan poin-poinnya, mana yang sudah, mana yang belum, mana yang masih perlu ditingkatkan, mana yang perlu dilengkapi, mana yang perlu dikembangkan, barangkali seperti itu. Jadi, rasanya kalau menurut saya kok, asal nanti sudah ada standar untuk yang akreditasi itu, nanti kita menunjuknya akan lebih mudah. Oh, ini masih belum tercapai, ini belum, ini sudah, ini sudah. Yang belum itu nanti bagaimana sih kita ingin mencapai itu. Jadi perlu nanti mungkin disampaikan, dirapat di Polteges, ternyata dari akreditasi pustakaan kita ini masih kurang begini, ABCDE. Kalau ingin bagus, berarti harus disupport ABCDE. Karena begitu. Ini menjadi, justifikasinya menjadi lebih mudah, manakala nanti melaporkan ke Polteges, juga menjadi lebih mudah, nanti manakala untuk kegiatan perencanaan yang terkait dengan pengadaan bukukah, terkait dengan pengembangan, apa namanya, gedungnya kah, atau seperti apa. Tapi ini justifikasinya menjadi lebih mudah. Itu yang sebenarnya kita harapkan, Bapak-Ibu, sehingga kita doronglah seperti itu. Jadi, bisa kita lihat, misalnya, Bapak-Ibu, karena saya sudah beberapa kali, misalnya, tentang, apa namanya, repository. Tentang repository itu sudah di, apa namanya, sudah dikelurakanlah dari Kementerian Kesehatan, dari Humas, dari Kiru Ukormas. Tapi barangkali mungkin belum semua ya. Polteges itu yang, apa namanya, sampai ke repository. Misalnya, menuju digitalisasi purpose itu. Itu juga, barangkali belum semua tentang digitalisasi purpose itu. Ini koleksinya masih manual, kemudian pinjam juga masih manual, dan seterusnya. Ini kan berarti perlu dibangun. Perlu kita rubahlah, yang seperti itu, seperti itu. Belum, barangkali yang sederhana-sederhana, seperti misalnya, turnitin lah, untuk cek plagiarism itu. Itu juga kami lihat, baru beberapa polteges yang memang menggunakan. Artinya apa, Bapak-Ibu, ini kan hal-hal yang sebenarnya penting, tapi, apa, menjadi kurang perhatian. kita ingin bahwa purpose itu ke depan nanti menjadi perhatian. Mendorongnya gimana, ya berarti dengan akreditasi ini, yang menjadi perhatian kita semua. Kemudian juga, pelatihan tentang catatan kaki, misalnya tentang medley, hand note, atau langganan-langganan perpustakaan, atau langganan-langganan jurnal internasional yang bisa mendukung di keperawatan, di bidan, di gisi, dan sebagainya itu, juga masih banyak yang belum. Itu ya, jadi poin-poin itu sebenarnya yang melatar belakangi, kita di Pusdik itu, ingin mendorong itu. Jadi, ingin mendorong agar betul-betul nanti perpustakaan itu betul-betul tidak hanya sebagai tempat untuk nyimpan buku, gitu ya, yang orang barangkali males untuk datang ke situ, itu tidak seperti itu. Tapi betul-betul menjadi satu tempat refreshing, yang di situ, orang apa yang dibutuhkan itu bisa dipenuhi di situ. Itu menjadi satu tempat yang sangat menarik, barangkali Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kami sebenarnya harapannya seperti itu. Kita lihat perpustakaan nasionalnya sudah bagus, kemudian di beberapa perguruan tinggi besar juga sangat bagus, itu kita cobalah nanti menuju ke sana. Hingga kita punya gambaran yang fix ya, bagaimana sih kemudian kita nanti akan mengembangkan perpustakaan. Mungkin di beberapa perguruan tinggi, itu purpose sudah buka sampai jam 8 malam, jam 10 malam kita buru-buru sampai segitu. Belum, kita. Tapi di beberapa tempat, Bapak-Ibu, sudah-sudah membuka begitu. Jadi, artinya apa? Artinya, memang sangat diputuhkan perpustakaan itu. Baik oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh siapapun nanti yang ingin belajar. Sehingga kita wajib untuk memfasilitasi itu. Nah, kalau ingin begitu, ya berarti kan memang harus kita dorong. Kita daya ongketnya dengan akreditasi ini. Harapnya nanti menjadi daya ongket, pemicu, penyemangat, ya tentunya nanti pasti akan, oh, ini kita masih kurang, ya enggak masalah, masih kurang. Kita perbaiki sama-sama. Ya, kita petakan, kita dampingi nanti. Ya, kena begitu, Bapak-Ibu. Jadi, enggak usah berkecil hati, nanti merasa berat seperti apa. Saya kira banyak, sebagian besar masih memang belum sempurna. justru nanti kita ingin perbaiki. Dengan, dengan cara apa ya, dengan cara akreditasi itu. Harapnya nanti bisa ada ukuran standarnya. Oh, ini belum standar, ini kurang. Ayo kita perbaiki, perbaiki, perbaiki. Terus begitu. Saya kira kalau begitu ya dari saya, Bu, 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 Mudah-mudahan nanti di tahun 2021 ini sudah bisa kita eksekusi ya, Bu Dian ya. Nanti sambil mungkin barangkali dipetakan. Mungkin nanti bisa konsul dengan Pak Pri, Pak Prianto ini. Apa sih yang perlu ya kalau kita memang memetakan data awal itu apa sih? Apa koleksi bukunya, apa luas perstakaannya, ada berapa, apa-apa lah. Nanti mungkin kan biasanya kita ikut aja terus nanti bisa kita petakan. sama-sama. Karena begitu. Jadi, saya kira itu dari saya memang ini menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang menarik lah kalau kita tahu ya ada situasi dan kondisi perustakaan yang ada di kita di protekas ini. Kita ingin nanti maju digital dari tempat yang menarik itu menjadi apa namanya, jantungnya. Jadi, banjir jantungnya itu orang yang ke situ semua, berarti kan semua harus kita siapkan. Saya kira begitu dari kami. Terima kasih, Bu Dewi, Bu Dian, terima kasih juga Pak Prianto, Bapak-Ibu Direktur, perustakawan ya, menanggung jawab perustakaan. Mudah-mudahan nanti bisa kita realisasikan ya, untuk akreditasi perustakaan ini tahun 2021. demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, sudah disampaikan Bapak Kapus, tahun depan kita sudah mulai memetakan dan mulai juga mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk kita ke arah akreditasi perustakaan. Karena kan semuanya juga akan bertransformasi tentunya, ingin merubah menjadi institut. Nah, ini kan salah satu jantungnya, maka salah satu penilaian borang untuk menjadi institut adalah kesiapan dari perustakaan itu sendiri di Satger. Pak Kapus sudah menyampaikan, akan mendukung dari pusat, dan kami juga akan membantu Bapak-Ibu sekalian dalam usaha dan upaya memajukan perustakaan itu sendiri. Munggu Budian dilanjut. Terima kasih Bapak Kapus atas arahan dan informasi. Rasanya sudah cukup, Bu Dewi. Kita mungkin untuk dokumentasi foto bersama dulu. Bapak-Ibu mohon kameranya dibuka untuk kita foto bersama dulu. Baik, Budian. Siap, Budian. Mbak Loh, semuanya. Siap ya. Salam literasi. Oh ya, literasi. Ya, salam literasi. Satu, dua. Mbak Loh, literasi Pak Joko terenggalek. Terenggalek. Iya. Selamat Bapak-Ibu perpustakaan. Semangat. Tetap sehat semua. Ya, yang benar-benar. Mantul Pak Joko. Semangat. Semangat. Tahun yang lalu, Pak Joko mau diakreditasi perpustakaan Budian itu. Sudah siap, mau diakreditasi. Salam kangen, Pak Dewa dari Ternate. Ternate. Eh, Ternate. 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 Ternate, Bu. Ter siap. Bagus, Ternate. Bagus itu. Tapi tinggal itu. Ya, belum. Belum, Bu. Ini yang keempat. Alaman keempat. Ada alaman kelima. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semangat. Berpustakaan. Terima kasih, Bu. Salam dari Kuma. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Salam dari Kuma. Selamat. Semangat ya. Berpustakaan. Amin dalam literasi Alam literasi Mbak Dian Gimana Mbak Dian Superyasa ketemu lagi Ketemu lagi Pak Andi Siap Kemarin akreditasi saya ke sana Oke 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 Baik Pak Ibu Kita belum ditutup ya tadi ya Belum Saya kali gak berani keluar Bu Belum terima kasih ke Narasumber Sudah banyak sekali tadi Masukan dari Narasumber ya Pak Pri jangan bosan-bosan Karena ini bukan Terakhir ya nanti masih banyak Sekali lanjutan-lanjutannya Untuk Kami untuk mendapatkan Bimbingan terutama teman-teman Poltex kami supaya Semua Akreditasi perutakannya Mendapat nilai yang terbaik Amin Sekali lagi Kami ucapkan terima kasih Kepada Pak Pri dan Bapak Ibu Direktur Dan Bapak Ibu sekalian Peserta webinar ini Akhirnya sudah Tutup pertama Acara ini dengan bacaan Alhamdulillah 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 Ibu Direktur Sampai Ibu Dian Mataji Ibu Dian Makasih Ibu Dian Salam Halo Malin CIN Bapak Ibu Makasih Terima kasih Pak Pripyanto Terima kasih Pak Pripyanto Terima kasih Pak Pripyanto